Keyboard Immortal Season 39, Pelarian Rahasia Seluruh tubuh Old Mi bergetar saat mendengar suara ini. Senyumnya tetap membeku di wajahnya. Dia berbalik untuk melihat keluar jendela. Seorang lelaki tua sudah berdiri di samping tempat tidurnya. Dia batuk kesapu tangannya, dan kemudian tersenyum pada Old Mi. Jika Zuan atau Pei Myanmar ada di sana, mereka pasti akan mengenali ahli misterius klan Wei, Wei Dan. Ekspresi Old Mi tergelincir saat tatapannya mendarat pada pria ini. Dia menghela nafas dalam-dalam. Aku selalu takut hari ini. Namun, sekarang setelah itu datang, saya menemukan bahwa saya tidak cemas seperti yang saya bayangkan. Wei Dan tersenyum. Begitulah cara dunia bekerja. Bagian yang paling menyakitkan bukanlah kejadian yang sebenarnya. Ini adalah penantian tanpa akhir. Mi tua tertawa kecil. Saya tidak menyangka Anda masih suka berhotbah setelah bertahun-tahun. Wei Dan tampaknya tidak keberatan. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Kita semua sudah sangat tua. Anda telah membawa saya dalam pengejaran angsa liar selama ini. Istana Kerajaan telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan menginvestasikan begitu banyak tenaga kerja untuk melacak Anda. Namun mereka tidak pernah mengambil jejak Anda. Baru-baru ini kami menemukan petunjuk. Bagaimana kalian semua menemukanku? Mi tua bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama turnamen klan baru-baru ini di Brightmoon City, kami menerima laporan bahwa Zuan telah menggunakan teknik gerakan yang sangat mirip dengan sunflower pantasem milikmu. Itu membuat kami curiga bahwa kemungkinan besar Anda ada di sini. Jawab Wei Dan. Mi tua mengejek. Jadi, bagaimanapun juga, tidak ada gunanya membocorkan identitasku. Saya memperingatkannya lagi dan lagi untuk tidak menunjukkannya kepada siapapun, tetapi dia hanya menolak untuk mendengarkan. Aku tidak akan mewariskan teknik itu padanya jika aku tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Anda telah berhasil mengendalikan Mi lama untuk 760 poin kemarahan. Zuan tercengang ketika dia melihat titik-titik kemarahan ini. Apa yang sedang terjadi? Dia memutuskan untuk check-in di Old Mi. Dia tidak pernah tahu apa yang diinginkan orang tua itu. Dia merasakan bahaya yang semakin besar baru-baru ini, dan dia memutuskan untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Tentu saja, dia tidak akan langsung masuk. Dia akan mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Dia menggunakan mirror meraj untuk menyembunyikan auranya sebagai tindakan pencegahan terhadap kultivasi orang tua itu. Ketika dia tiba, dia memperhatikan bahwa ada orang lain di kediaman itu. Itu tidak lain adalah Wei Dan. Zuan terkejut, dan tidak berani mendekat. Dia bersembunyi di bayang-bayang dan diam-diam mengamati apa yang terjadi. Di dalam kediaman Old Mi, Wei Dan melanjutkan interogasinya. Sejujurnya, ada sesuatu yang bahkan menurutku aneh, katanya dengan ekspresi bingung. Mengapa Anda mengajarkan seni rahasia Anda kepada seorang pemboros yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda? Ini sama sekali tidak sepertimu. Tidak ada alasan. Dia tampak seperti anak yang baik, jadi saya mengajarinya dengan iseng. Kurasa aku terlalu ceroboh. Old Mi jelas tidak ingin mengungkapkan bahwa Zuan adalah wadah masa depannya, dan bahwa dia akan memilikinya. Jadi itu alasannya. Wei Dan tersenyum. Syukurlah untuk itu. Akan sangat sulit bagi saya untuk menemukan Anda sebaliknya. Petik 2. Zuan merasakan sedikit rasa malu. Karena dialah Old Mi ditemukan oleh musuhnya. Tidak heran dia sangat marah sekarang. Anda dapat menemukan saya begitu cepat hanya dengan informasi ini saja. Itu sendiri cukup mengagumkan, kata Old Mi sambil menghela nafas. Mereka berdua mengobrol seolah-olah mereka adalah teman lama. Namun, tak satupun dari mereka yang melupakan kenyataan situasi. Udara dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Tidak secepat itu, jawab Wei Dan. Aku tidak berani bertanya langsung pada Zuan karena aku takut membuatmu takut. Saya harus melakukan penyelidikan rahasia. Saya mulai dengan orang-orang di akademi yang berhubungan dengannya, tetapi saya tidak menemukan tanda-tanda Anda di sana. Petik 2. Zuan ingat bagaimana guru akademi dipukuli satu per satu. Rupanya, itu adalah pekerjaan orang ini. Saya harus berterima kasih kepada bintang keberuntungan saya bahwa saya tidak tertangkap oleh orang ini. Saya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Old Mi tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ada begitu banyak ahli di akademi, namun kamu memainkan semuanya dengan mudah. Sepertinya kultifasi Kasim Wei telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Petik 2. Selain Jiang Luofu, tidak ada yang lain yang layak disebut, kata Wei dan sambil mendengus. Wanita itu, dan kakinya yang menakjubkan, langsung muncul di benaknya. Jika dia bukan Kasim, dia mungkin hanya naksir dia. Itu benar. Old Mi mengangguk, jelas setuju dengan penilaiannya. Mengapa kamu tidak memulai penyelidikanmu di klancu? Wei dan dengan santai menjawab pertanyaannya. Saya pikir Zuan bisa menikah dengan klan dan menjadi menantu karena ajaran Anda. Itu membuatku percaya secara tidak sadar bahwa kamu bersembunyi di luar klancu. Akademi sepertinya tempat terbaik untuk memulai. Zuan semakin kesal. Mengapa seseorang setampan saya membutuhkan keterampilan lain untuk menjadi menantu klancu? Pria ini sangat jelek. Tidak mungkin dia bisa mengerti bagaimana gadis-gadis akan rela melemparkan diri mereka pada seseorang yang setampan aku. Jadi itu sebabnya, Mi tua mengangguk mengerti. Dia melanjutkan, jadi, apakah Kaisar baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir? Mata Zuan melebar. Mi tua ini berafiliasi dengan Kaisar. Setelah semua waktu yang dia habiskan di dunia ini, dia sudah tahu bahwa, meskipun ada banyak ahli di dunia, ahli nomor satu yang tak terbantahkan adalah Kaisar. Old Mi sendiri bekerja langsung untuk Kaisar. Tidak heran kultifasinya sangat tinggi. Ying kecil, aku terkejut kamu masih memikirkan Kaisar. Wei dan mencibir. Berkat Anda, kondisi yang mulia sangat buruk. Mi tua tercengang. Bagaimana bisa? Kultifasi yang mulia sangat hebat. Mengapa dia dalam kesehatan yang buruk? Petik 2. Wei dan mendengus. Mengapa mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya? Tidak peduli seberapa kuat kultifasinya, dia tidak bisa lepas dari nasib usia tua. Itulah mengapa Kaisar mengirim Anda keluar untuk mencari Sutra Phoenix Nirvana yang dapat memberikan kehidupan abadi. Siapa yang mengira kalian semua menghilang tanpa jejak? Petik 2. Zuan terkejut. Anda dapat memperoleh kehidupan abadi dengan mengolah Sutra Phoenix Nirvana. Hal lain yang dia pelajari dari waktunya di dunia ini adalah, semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin mereka takut dengan guilotin waktu yang tanpa ampun. Bahkan para jenius yang paling menakjubkan pun harus kembali ke bumi. Belum ada yang mencapai keabadian. Apakah Sutra Phoenix Nirvana ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Tidak heran mengolahnya sangat sulit. Mencapai setiap langkah membutuhkan begitu banyak buah ki. Kaisar mengira kalian semua telah mati tanpa mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana. Untuk waktu yang lama, seluruh pengadilan berduka atas kepergianmu. Nada bicara wei dan berubah. Namun kemudian, mereka yang ditugaskan untuk menyelidiki masalah ini menemukan sesuatu yang mencurigakan. Rencanamu benar-benar teliti. Anda memastikan bahwa setiap mayat kehilangan satu bagian, agar terlihat seolah-olah Anda semua diserang oleh binatang buas, dan kemudian Anda menggunakan potongan-potongan ini untuk membuat mayat menggantikan Anda. Wei dan memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Namun, mayatmu tidak memiliki kepala, yang pasti menimbulkan kecurigaan. Penyelidikan kami tidak membuahkan hasil, sampai kami mengetahui dari salah satu pelayan Anda bahwa Anda memiliki tanda tersembunyi di punggung Anda. Dengan potongan terakhir itu, kita bisa menentukan bahwa mayat itu bukan milikmu. Mituwa menghela nafas. Jadi itulah yang terjadi. Saya pikir saya telah mengambil setiap tindakan pencegahan, tetapi bahkan saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di punggung saya. Itu sebabnya saya mengabaikan detail kecil ini. Petik 2 Surga itu adil, yang bersalah tidak akan lolos. Wei dan tersenyum. Bertahun-tahun dia habiskan untuk menyelidiki ini, dan akhirnya membuahkan hasil. Zuan akhirnya memahami seluruh situasi. Old Mi mungkin memimpin parti untuk mencari Phoenix Nirvana Sutra, yang legendaris, tetapi pada akhirnya keserakahan menguasainya. Dia telah membunuh semua orang dan membuatnya tampak seolah-olah seluruh pesta telah dimusnahkan. Namun, dia masih ditemukan pada akhirnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan beberapa tingkat kekaguman. Mitua ini benar-benar memiliki beberapa nyali, secara metaforis. Dia berani mengingini hal yang paling diinginkan Kaisar. Mitua menghela nafas. Saya hanya melakukan itu karena pencarian kami untuk Sutra Phoenix Nirvana tidak membuahkan hasil. Saya takut pengadilan kekaisaran akan menghukum saya karena kegagalan saya. Saya juga sudah muat dengan sifat istana yang bermuka dua, dan saya membutuhkan cara rahasia untuk menghindarinya. Kasim Wei, kamu tidak perlu melakukan sejauh itu. Kamu tidak menemukan Sutra Phoenix Nirvana. Wei dan mencibir. Apakah kamu menganggapku sebagai seorang anak? Serahkan, dan aku mungkin masih bisa meyakinkan Kaisar untuk menyelamatkan nyawamu. Bab 382, Jari Bunga Matahari vs Telapak Bintang Mitua tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menggertak melalui ini. Dia menghela nafas. Bahkan jika aku menyerahkannya padamu, tidak mungkin aku akan selamat. Bukankah kau yang memperlakukanku seperti anak kecil sekarang? Mata Wei dan menyipit. Dia berjalan ke depan. Ying kecil, sepertinya kamu memohon untuk berkelahi. Mitua mengejek. Apakah kamu yakin bisa menang? Dia menegakkan tubuh dari postur bungkuknya yang biasa, dan tubuhnya yang keriput tiba-tiba tampak agak tinggi dan mengesankan. Jantung Zuan mulai berdebar. Dia tahu bahwa mereka berdua akan bertarung. Old Mi selalu menjadi misteri di matanya, dan kultifasi Wei dan juga menakutkan. Jika dia tidak membakar ruangan terakhir kali, Pemian Man pasti akan ditangkap olehnya, terlepas dari persiapannya yang cermat. Dia tidak tahu siapa di antara orang-orang ini yang akan menang jika mereka bertarung. Wei dan menertawakan upaya intimidasi Old Mi. Ying kecil, saat kita berdua melayani sebagai kasim istana di Istana Kekaisaran, kultifasiku selalu yang terkuat, sementara kultifasimu berada di peringkat kedua. Saya tidak pernah berharap kepercayaan diri Anda tumbuh begitu banyak setelah bertahun-tahun. Petik 2. Old Mi menjawab sambil tersenyum, para pembudidaya berusaha untuk tidak takut, dan selalu menghadapi tantangan secara langsung. Bagaimana kita bisa memutuskan siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan tunduk dalam kekalahan tanpa benar-benar bertarung? Wei dan mengangguk. Memang, temperamen Anda tampaknya telah banyak berubah dari sebelumnya. Tidak heran Anda bisa menghadapi pemberontak Klancu dengan mudah. Satu berada di peringkat ke-7 dan satu berada di peringkat ke-6, kultifasi mereka tidak bisa dianggap rendah. Petik 2. Mata Mi tua menyipit. Jadi, kamu bahkan menangkapnya. Wei dan tersenyum. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku telah menyelidiki semua orang di sekitar Suan? Setelah saya menyelesaikan penyelidikan saya ke Akademi, Klancu adalah langkah logis berikutnya. Ada begitu banyak orang di Klancu untuk dilihat, tetapi Anda cukup baik untuk bergerak sendiri. Jika saya masih tidak dapat menemukan Anda setelah itu, bukankah seluruh hidup saya akan sia-sia? Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada bingung, sejujurnya aku cukup penasaran. Mengapa Anda mengambil risiko secara pribadi ikut campur dalam urusan Klancu? Apakah anak itu Suan begitu penting bagimu? Mengapa Anda mempertaruhkan keselamatan Anda sendiri untuknya? Suan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia juga paling bingung tentang itu. Jika seseorang bertanya apakah Old Mi memperlakukannya dengan baik, maka dia harus setuju. Orang tua itu telah memberinya manual rahasia, dan mengajarinya teknik gerakan yang kuat. Namun, tatapannya selalu membuatnya merinding, dan ada tanda-tanda lain juga yang membuatnya merasa seolah-olah lelaki tua itu memiliki motif tersembunyi. Tapi apa tujuan ini? Kultifasinya rendah, dan latar belakang serta status sosialnya tidak signifikan. Sama sekali tidak ada alasan bagi Mi tua untuk berkomplot melawannya. Adapun, sutra asal primordial, dia mendapatkannya hanya setelah Mi tua memilih untuk membantunya, jadi itu bukan alasan mengapa. Tidak mungkin Old Mi tahu tentang keyboard. Apakah orang tua ini menyukaiku? Sprinter Zuan menegang saat pikiran itu muncul di benaknya. Ketika seseorang menjadi tua, dia secara alami berpikir untuk meninggalkan warisan, jawab Old Mi. Kamu tahu bahwa orang-orang seperti kamu dan aku ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki ahli waris. Anda masih memiliki anak angkat, tapi saya tidak punya apa-apa. Ah, jadi kamu ingin dia meneruskan warisanmu? Wei dan tampak puas dengan jawaban itu. Kasim seperti mereka semua suka mengadopsi anak mereka sendiri. Dia sendiri telah mengambil beberapa, tetapi Old Mi tidak memilikinya. Pikiran seperti itu sudah biasa. Sayang sekali, kami dulu teman minum. Siapa yang tahu bahwa kita akan berakhir sebagai musuh bebuyutan? Mi tua menghela nafas dengan menyesal. Memang, dari semua yang memasuki istana bersama kami, kami berdua masih yang paling dekat. Sekarang, hanya kita berdua yang tersisa. Dia tiba-tiba pindah di tengah kalimatnya. Dia muncul di sisi Wei dan seperti hantu, dan menusukkan jarinya ke tulang rusuknya. Bunga matahari yang indah muncul di ujung jarinya. Jantung Zuan berdebar kencang. Dia mengenali teknik gerakan itu, itu adalah sunflower pantasem. Dia pikir dia bergerak cepat ketika dia menggunakan sunflower pantasem sendiri. Namun, dibandingkan dengan apa yang baru saja dia saksikan, dia hanyalah seorang traktor yang melawan Ferrari. Hongzong dan Cu Tiseng sama-sama mati karena satu jari ini. Saat itu, Old Mi berdiri diam, tapi dia jelas-jelas habis-habisan kali ini. Hampir tidak mungkin untuk memahami seberapa kuat jari ini sekarang, dan seberapa kuat lawan yang dia hadapi. Namun, terlepas dari kecepatan kilat Mi tua, Wei dan tampaknya telah mengantisipasi serangan ini. Tangan kirinya bergerak dalam lengkungan yang sangat misterius untuk bertemu dengan jari yang mematikan itu. Asteris ledakan, Asteris. Gelombang panas menyebar dari titik kontak. Semua pohon dalam beberapa zang langsung hancur, dan batu-batu besar, yang tampaknya menempel kuat ke tanah, diluncurkan jauh ke langit. Sebuah batu hampir mendarat di kaki Zuan. Dia menatapnya, benar-benar tercengang. Skala pertempuran ini terlalu besar. Itu benar-benar di luar imajinasi pembudidaya biasa. Dia pernah mendengar bahwa pembudidaya tingkat tinggi dapat memanfaatkan kekuatan yang cukup kuat untuk menggerakkan langit dan bumi. Dari apa yang baru saja dia saksikan, sepertinya memang demikian adanya. Asap menghilang, memperlihatkan dua pejuang yang saling berhadapan, beberapa zang terpisah. Old Mi mengerutkan kening, dan tidak melanjutkan serangannya. Jelas, reaksi lawannya di luar dugaannya. Wei dan mengeluarkan sapu tangannya dan batuk ke dalamnya beberapa kali, lalu tertawa dengan kejam. Ying kecil, Ying kecil. Sudah lama sekali. Saya tidak berharap Anda masih begitu licik. Aku hampir jatuh cinta pada tipuanmu. Mi tua mendengus. Siapa yang bisa dibandingkan denganmu dalam hal kelicikan? Anda jelas mengantisipasi serangan saya. Mengapa Anda masih memasang sikap ceroboh untuk memancing saya? Jika saya tidak mundur tepat waktu, saya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Anda. Petik 2 Zuan berkedip. Dari suaranya, mereka sepertinya sudah bertukar pukulan. Tapi yang kulihat hanyalah dia menangkis jari Old Mi dengan tinjunya. Wei dan tersenyum. Ada pejabat yang mengatakan yang terbaik. Jika Anda ingin menjadi pejabat yang jujur, Anda harus lebih licik daripada pejabat yang korup. Terhadap pria pengkhianat seperti Anda, saya jelas perlu menyimpan beberapa trik di lengan baju saya. Petik 2 Mi tua menghela nafas. Sepertinya kamu sudah menyempurnakan stelar palmu. Aku benar-benar iri padamu. Wei dan mendengus. Bukankah itu sama dengan jari bunga mataharimu? Anda datang sedekat ini dengan menyodok saya sekarang. Petik 2 Setelah bertukar satu baris pujian ini, mereka berdua terdiam. Mereka jelas menilai satu sama lain, berniat menemukan celah. Sesaat berlalu, dan Wei dan tiba-tiba mulai batuk. Mi tua segera bergerak, dan bunga-bunga di taman yang jauh tampak bergerak bersamanya. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya berkibar di sekitar Old Mi, samar-samar membentuk-bentuk bunga matahari. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Jika seorang wanita cantik menunjukkan gerakan anggun seperti itu, itu pasti akan dianggap menakjubkan. Namun, melihat Old Mi melakukan gerakan yang sama sudah cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya berharap mereka buta. Mata Wei dan menyipit saat dia melihat banyak kelopak bunga terbang ke arahnya. Dia melemparkan sapu tangannya ke depan untuk menemui mereka. Sapu tangan itu, yang lebarnya hanya beberapa inci, tiba-tiba bertambah besar. Itu dengan cepat tumbuh menjadi beberapa lusin zang, cukup besar untuk menutupi seluruh halaman. Mata Zuan berputar. Dia mengira ini hanya sapu tangan yang dipenuhi ludah dan kuman, tapi sebenarnya itu adalah senjata ajaib. Dari kekuatan yang ditampilkannya, itu jelas bukan item biasa. Namun, sesuatu menggerogoti dirinya. Jika sapu tangan ini tumbuh jauh lebih besar, lalu bagaimana dengan ludah dan kuman di sapu tangan itu? Apakah mereka akan membesar juga? Jika Anda tertangkap oleh sapu tangan itu, Anda akan mati karena jijik sebelum bisa mencekik Anda sampai mati. Sapu tangan itu tiba-tiba terbuka lebar. Permukaannya ditutupi bintik-bintik cahaya bintang, menyerupai lautan bintang. Sapu tangan itu mulai berputar dengan cepat. Kelopak yang diluncurkan old me terus-menerus tersedot ke pusaran bintang yang dibentuk oleh sapu tangan. Dalam sekejap, sapu tangan itu menggulung seperti kepompong, membungkus mitua di dalamnya. Namun, old me jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Segera, beberapa tonjolan tajam terlihat di permukaan sapu tangan. Old me jelas-jelas menggunakan jari bunga mataharinya untuk menusuk sapu tangan, mencoba untuk keluar. Wei dan tidak berani bertindak sembarangan. Dia mengayunkan tangannya, berteriak keras, stelar palem. Tangannya bersinar dengan bintik-bintik cahaya bintang. Sepertinya dia sedang memukul bola yang tidak terlihat di depannya. Tangan spektral yang berkedip-kedip dengan cahaya biru muncul tinggi di udara, terus-menerus menyerang old me, yang masih terbungkus sapu tangan besar. Bab 383, langkah-langkah teratai yang meningkat. Tangan spektral biru meninggalkan kesan besar di sapu tangan di manapun mereka memukul. Bahkan Zuan mulai bertanya-tanya apakah mitua akan dihancurkan menjadi daging giling di dalamnya. Meskipun dia curiga dengan tujuan sebenarnya dari old me, mereka berdua telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama. Dia masih berharap melihat old me menang. Tentu saja, hasil terbaik adalah mereka berdua saling lelah. Untungnya, old me tidak mudah ditangani. Sapu tangan itu menonjol saat old me mengarahkan tinju ke Wei dan dari dalam. Wei dan mengerutkan kening. Frekuensi serangannya meningkat, menghujani sapu tangan dengan urgensi yang lebih besar. Banyak jejak berbentuk tangan muncul di sapu tangan raksasa itu. Pada saat yang sama, banyak tonjolan berbentuk kepalan tangan didorong keluar dari dalam sapu tangan secara berurutan. Keduanya jelas bertukar pukulan, meskipun jarak di antara mereka. Tiba-tiba, sebuah kuku panjang menembus sapu tangan. Itu meluncur ke bawah seperti pisau tajam, memotong lubang besar. Bunga teratai ungu mekar di dalamnya. Sapu tangan raksasa itu tidak bisa menahannya, dan tiba-tiba terurai, meledak berkeping-keping dengan ledakan keras. Mitua muncul dari dalam. Dia melompat ke atap gubuk di dekatnya. Maaf. Sepertinya saya tidak sengaja menghancurkan sapu tangan stelar Anda, katanya dengan santai. Wei dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah keahlianmu sendiri yang memungkinkanmu untuk melarikan diri. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya heran dengan seberapa banyak kultivasi Anda telah meningkat sejak pertemuan terakhir kami. Petik 2. Mitua tertawa kecil. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kita tidak akan tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang kecuali kita benar-benar bertarung. Wei dan mendengus dingin. Apakah begitu? Saya kira saya harus melihat sendiri seberapa jauh Anda telah datang, kalau begitu. Dengan ketukan kakinya yang tiba-tiba, dia bergegas menuju Mitua seperti zombie. Zuan memperhatikan bahwa lengannya terentang di depannya dengan kaku, seperti zombie dalam drama dan film periode. Bagaimana penampilan kikuk seperti itu bisa menakutkan? Meski begitu, Old Mi tampak ekstra waspada, seolah menghadapi musuh yang mematikan. Dia segera menggunakan sunflower pantasemnya untuk menghindar ke samping. Gubuk jerami tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu hancur berkeping-keping oleh angin kencang bahkan sebelum tangan Wei dan mencapainya. Mata Zuan melebar. Keduanya adalah manusia super yang menakutkan. Wei dan mendorong pilar dengan kakinya, dan meluncurkan dirinya langsung ke Old Mi. Old Mi mengelak dengan sunflower pantasem miliknya, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Zuan berharap sunflower pantasem akan memberi Mitua keuntungan alami dalam bentrokan frontal seperti ini, namun Wei dan selalu memilih rute terpendek, dan serangannya sangat cepat. Jauh dari kalah, dia berhasil memanfaatkan keunggulan. Lagi pula, menari-nari di kiri dan kanan menguras kekuatan Old Mi lebih cepat. Benar saja, saat pertempuran berlangsung, gerakan Old Mi mulai melambat. Meskipun hampir tidak terlihat, Zuan masih bisa merasakannya dengan jelas, karena dia sudah familiar dengan sunflower pantasem. Zuan tahu bahwa penglihatan dan tingkat kultifasi Wei dan sedikit lebih unggul dari lawan-lawannya, karena dia memanfaatkan peluangnya dan memilih sudut serangannya dengan sempurna. Ini tidak mungkin dilakukan tanpa tingkat kultifasi yang unggul. Namun, sesuatu masih menggerogoti dirinya. Mengapa Old Mi tidak menggunakan Grand Gale atau keterampilan lain yang diberikan oleh sutra Phoenix Nirvana? Gerakan seketika Grand Gale jelas akan mengalahkan serangan langsung Wei dan jika dia menggunakannya bersama-sama dengan sunflower pantasem, Wei dan akan menjadi pihak yang dirugikan. Apakah dia mencoba berpura-pura lemah, menunggu saat kritis untuk mengungkapkan kartu trufnya? Tepat pada saat itu, pertempuran tiba-tiba berubah. Dia mendengar Wei dan tertawa keras. Aku telah menangkapmu. Jaring tak terelakkan. Dia membuat lingkaran dengan telapak tangannya, dan Mi tua tiba-tiba dikelilingi oleh bola cahaya biru muda dengan diameter beberapa sang. Dia menekan telapak tangannya ke arah satu sama lain, dan bola cahaya biru mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Old Mi jelas tercengang dengan ini juga. Dia segera berteriak, jari bunga matahari. Dia mengulurkan sepuluh jarinya, dan menyodorkan tangannya ke sekelilingnya. Riak muncul di permukaan bola cahaya biru dimanapun dia melakukan kontak dengannya. Namun, tusukan jari ini, yang bisa membunuh ahli peringkat ketujuh, tidak bisa menembus bola cahaya yang tampak lemah ini yang tampak seperti gelembung sabun raksasa. Wei dan tersenyum. Percuma saja. Kekuatan ini adalah hasil dari hukum tata ruang yang baru saja saya ketahui. Itu tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan duniawi apapun. Petik 2. Hukum tata ruang. Zuan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki orang tua ini? Tidak heran gerakan seperti zombie itu sangat kuat. Dia menggunakan hukum spasial untuk menambahnya. Seperti yang saya katakan, tidak mungkin Sunflower Pantasm tidak bisa mengikuti gerakan reguler. Old Mi berhenti mencoba untuk keluar menggunakan Sunflower Fingernya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wei dan Tidak heran kamu masih tidak terpengaruh bahkan setelah sapu tangan setelarmu dihancurkan. Anda memiliki kartu truf lain di lengan baju Anda. Petik 2. Tapi tentu saja. Wei dan mengepalkan tinjunya. Melayani di sisi kaisar berarti aku kadang-kadang menerima petunjuk darinya. Petunjuk ini dapat dengan mudah menyelamatkan kita dari kultivasi yang sulit selama satu dekade. Bagaimana saya bisa berani mengejar Anda jika saya tidak membuat kemajuan sama sekali? Saat dia berbicara, bola biru muda itu terus menyusut. Kegelapan aneh muncul di tengah bola. Old Mi kehilangan kendali atas gerakannya sendiri, dan tubuhnya perlahan tersedot ke arah titik gelap bertinta itu. Sebuah lubang hitam, Zuan tercengang. Tiba-tiba ia sadar bahwa banyak hal di dunia ini sudah diluar pemahamannya tentang sains. Old Mi mencoba menggunakan Sunflower Pantasm beberapa kali. Sayangnya, bukan saja dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia perlahan tersedot ke tengah suara Wei dan menjadi muram. Ying kecil, untuk menghormati persahabatan kita, aku akan membebaskanmu jika kamu mematahkan tanganmu sendiri. Bahkan yang mulia tidak akan bisa menyelamatkanmu begitu kamu memasuki kegelapan itu. Hancurkan tanganku sendiri. Mi tua mencibir. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kenapa harus begitu? Wei dan mengerutkan kening. Selama kamu menyerahkan Sutra Phoenix Nirvana, kamu tidak perlu mati. Kenapa kau begitu keras kepala? Mi tua tertawa. Justru karena saya tahu bahwa Anda masih membutuhkan Sutra Phoenix Nirvana saya, saya memiliki kepercayaan diri untuk terus berjuang. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda benar-benar akan membunuh saya. Petik 2. Wei dan mendengus, tetapi bola cahaya biru berhenti menyusut. Dia tahu bahwa Sutra Phoenix Nirvana juga akan hilang jika dia menghancurkan Mi tua dengan kegelapan pekat itu. Bagaimana dia akan menjelaskan hal-hal kepada Kaisar? Namun, kultifasi lawannya terlalu tinggi. Jika dia melepaskannya sekarang, Mi tua pasti akan mencarinya, dan menjadi lebih sulit untuk ditangkap di masa depan. Pada saat ragu-ragu itu, saat ruang di sekitarnya menjadi stabil, Old Mi bergerak. Langkah-langkah teratai yang meningkat. Dia melangkah ke atas ke udara kosong seolah-olah berjalan menaiki tangga, dan setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak. Teratai secara bertahap mekar dari setiap jejak kaki. Zuan benar-benar tercengang. Mi tua ini sudah tua, namun dia masih sangat peduli dengan estetika. Setiap teknik yang dia tunjukkan memiliki keindahan yang menakjubkan. Jika seorang wanita muda yang cantik menggunakan teknik ini, dia akan dengan mudah memanen hati banyak pria muda. Mengesampingkan Zuan, bahkan Wei dan terkejut. Kamu juga telah mencapai pintu gerbang untuk memahami hukum tata ruang. Mi tua mulai tersenyum, tetapi tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Gerakan yang baru saja dia gunakan jelas telah mendorongnya melampaui batasnya, dan dia mengalami kemunduran. Bagaimana Wei dan bisa melepaskan kesempatan ini? Dia segera menggunakan lompatan zombie untuk menutup jarak. Kedua telapak tangannya menyerang, mengirimkan serangan pukulan ke Old Mi. Meskipun Old Mi melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri, dia masih terkena tiga serangan telapak tangan. Of! Darah menyembur dari mulut Mi tua, dan bahkan janggut seputih salju di sekitar mulutnya pun diwarnai merah. Cek, cek, cek. Sepertinya Anda masih menempel erat pada identitas Anda sebagai Kasim. Bahkan di usiamu, kamu masih menempelkan semua janggut palsu ini di sekitar mulutmu. Wei dan tidak menutup jarak. Dia jelas khawatir bahwa Old Mi mungkin merasa seperti binatang yang terpojok dan mempertaruhkan semuanya. Old Mi sudah terluka parah. Semakin lama Wei dan terhenti, semakin banyak darah yang akan hilang dari Old Mi. Semakin banyak darah yang hilang, semakin lemah dia. Apakah kamu mengatakan kamu tidak peduli? Kamu juga memiliki sedikit janggut palsu yang terpampang di sekitar mulutmu. Old Mi menyeka darah yang menodai sudut bibirnya, tanpa sengaja menggosok sisa janggut palsunya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Bab 384, Aku hanya seorang pengamat. Wei dan menjadi marah. Suaranya naik satu oktav. Ying kecil, Apakah kamu menguji kesabaranku? Apakah Anda mencari kematian? Petik 2. Mencari kematian. Mi tua tersenyum sedih. Siapa yang akan memilih untuk mati jika mereka bisa hidup? Zuan menjadi sedih. Meskipun dia selalu khawatir bahwa Mi tua mungkin memiliki tujuan tersembunyi untuk membantunya, mereka sudah saling kenal begitu lama. Sulit untuk melihatnya seperti ini. Sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Pertempuran bernada jelas telah membuat khawatir orang-orang di dalam perkebunan Chu, mendorong sekelompok penjaga untuk menyelidiki. Zuan sedang mempertimbangkan apakah dia harus meminta bantuan anggota klan Chu. Namun, pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bahkan para ahli paling kuat di perkebunan Chu telah dibunuh oleh Mi tua dan Wei dan ini tampaknya bahkan lebih kuat. Qin Wanru hanya di peringkat ke-6, dan dia tidak dalam kondisi untuk membantu. Meskipun penjaga klan Chu adalah elit, mereka bukan tandingan monster sungguhan seperti Wei dan... Jika Chu Zongtian ada di perkebunan, dia mungkin masih berguna. Namun, dia hanya memiliki delapan peringkat kultivasi, yang mungkin masih belum cukup. Satu-satunya cara mereka bahkan memiliki kesempatan adalah jika tentara jubah merah klan Chu ada di perkebunan. Ketika Zongtian pertama kali tiba di dunia ini, ada satu hal yang tidak bisa dia mengerti. Jika pembudidaya individu begitu kuat, mengapa hal-hal seperti negara dan tentara masih ada? Baru kemudian, ketika dia menghadiri akademi, dia mengetahui alasannya. Meskipun kultivasi individu prajurit di pasukan ini tidak dapat menandingi kultivator tingkat tinggi, pasukan besar dapat menggunakan taktik khusus tertentu untuk menyerap kekuatan kultivator ahli dan menyebarkannya di antara prajurit individu, mengurangi dampaknya. Pada saat yang sama, para prajurit ini semua bisa memusatkan kekuatan serangan mereka pada satu musuh. Seorang kultivator individu akan selalu kalah ketika berhadapan dengan pasukan yang terorganisir. Ini memungkinkan struktur organisasi suatu negara dan kekuatan individu-individunya yang lebih kuat untuk diseimbangkan. Sementara Zuan merasa menyesal, Wei dan angkat bicara. Huff, aku tidak ingin bertengkar denganmu tentang masalah ini lagi. Orang-orang klan Chu sudah datang. Saya akan menangkap Anda terlebih dahulu, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Anda. Petik 2. Mi tua tertawa. Kau pikir aku akan membiarkanmu. Sosoknya bergegas menuju tempat Zuan bersembunyi. Dia meraih Zuan, dan kemudian dia bergegas ke kegelapan sementara buruannya menatapnya dengan kaget. Jelas, dia sudah tahu selama ini bahwa Zuan bersembunyi di dekatnya. Zuan ingin melawan, tetapi jarak kekuatan mereka terlalu besar. Hanya satu ketukan di bahu dari Old Mi, dan dia langsung kehilangan semua kekuatannya. Zuan tercengang. Aku hanya pengamat. Diam, Old Mi mendengus dingin saat dia membawa Zuan ke kejauhan. Wei dan berseru kaget. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di sana. Kenapa dia tidak memperhatikannya sebelumnya? Apapun masalahnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan ini. Dia segera mengejar mereka. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Penjaga klancu tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan penangkapan Zuan, dan berteriak kaget. Hah, bukankah itu tukang kebun kami? Siapa lelaki tua itu? Meskipun saya tidak tahu siapa itu, saya pikir saya melihat mereka menculik tuan muda. Keributan pecah, dengan semua orang berdiri di sekitar berteriak bahwa mereka harus menyelamatkan Zuan. Cheng Shuping melompat keluar dan berkata, Omong kosong, tuan muda kita memiliki bakat dan keterampilan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu mudah ditangkap oleh kedua orang tua itu? Dia jelas selangkah di depan mereka, dan hanya berpura-pura ditangkap. Apa yang dikatakan saudara Cheng masuk akal? Semua orang yang berkumpul menganggupkan kepala. Bagaimanapun, tuan muda mereka telah membunuh Hong Song dan Chu Ti Seng. Di dalam hati mereka, dia sangat kuat. Sangat kecil kemungkinan dia diculik oleh dua orang tua. Cheng Shuping segera menjadi sombong ketika dia mendengar orang banyak memanggilnya sebagai saudara Cheng. Selama bertahun-tahun di perkebunan, ini adalah pertama kalinya dia dihormati. Ini semua karena tuan muda. Itulah mengapa dia harus terus berpegangan erat pada tuan muda ini. Beraninya seseorang menodai reputasi tuan muda dengan mengatakan bahwa dia telah diculik. Dia harus segera menghentikan rumor buruk ini. Reputasinya sendiri dipertaruhkan. Zhou Lujun menarik Cheng Shuping ke samping. Ekspresinya gelap. Apakah kamu yakin tuan muda yang merencanakan ini? Kedua tetua itu setidaknya berada di peringkat ke-9. Petik 2. Peringkat ke-9. Cheng Shuping terkejut. Apakah itu lebih tinggi dari kultifasi tuan muda? Tentu saja. Feng dan Yu berkata dengan suara aneh. Semua orang tahu bahwa pembudidaya peringkat 9 dapat melambung ke surga. Kedua tetua itu jelas terbang dengan tuan muda di belakangnya. Bagaimana Anda bisa kekurangan pengetahuan umum seperti itu? Petik 2. Tentu saja aku tahu itu. Cheng Shuping berkata dengan keras kepala, tetapi dia penuh dengan rasa bersalah di dalam. Dia segera mulai berdoa dengan husuk ke surga untuk keselamatan tuan mudanya. Jika sesuatu terjadi, prospeknya sendiri untuk kemajuan dalam klancu akan naik dalam asap. Zhu An mendapati dirinya dibawa ke udara oleh Old Mi. Rumah-rumah di bawah tumbuh semakin kecil. Dia menelan dan berkata, kalian bisa terus bertarung jika kamu mau. Kenapa kamu harus melibatkanku? Petik 2. Angin bergegas ke mulutnya begitu dia membukanya, dan kata-katanya keluar berantakan. Mi tua mendengus. Kamu juga terlibat dalam masalah ini. Anda jelas tidak bisa tetap menjadi pengamat. Petik 2. Apa hubungannya ini denganku? Zhu An tiba-tiba menyadari itu, karena dia juga tahu sutra Phoenix Nirvana. Mungkin masalah ini memang ada hubungannya dengan dia. Tolong pegang aku erat-erat, kalau begitu. Saya tidak ingin dijatuhkan. Mi tua tersenyum tidak tulus. Jangan khawatir. Jika Anda jatuh, Anda hanya akan lumpuh paling buruk. Anda tidak akan mati. Hek, itu bahkan mungkin meningkatkan kultifasi Anda. Petik 2. Zhu An tidak geli. Dia tahu bahwa sutra Phoenix Nirvana mengharuskan dia dipukuli untuk berkultifasi. Tetapi dia tidak ingin menggunakan ini untuk meningkatkan kultifasinya. Suara Wei dan datang dari belakang mereka. Ying kecil, aku terkejut kamu memperhatikan bocah ini sekarang. Aku bahkan tidak tahu dia ada di sana. Mi tua tertawa kecil. Aku punya caraku. Zhu An tercengang. Dia berpikir bahwa perbedaan dalam kultifasi telah membuat meraj cermin tidak efektif. Tetapi kata-kata Wei dan hanya membuktikan teorinya salah. Bagaimana Old Mi memperhatikanku? Saya menduga sebanyak itu. Anda mungkin meninggalkan jejak spiritual padanya. Wei dan menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu begitu peduli dengan anak ini. Apakah Anda juga memberikan sutra Phoenix Nirvana kepadanya? Mi tua tidak menjawab. Jantung Zhu An mulai berdebar. Siapa yang mengira bahwa detak jantungnya yang tiba-tiba meningkat akan diambil oleh Wei dan seperti yang diharapkan. Saya tidak akan mengalami masalah seperti itu jika saya tahu bahwa inilah masalahnya. Aku bisa saja menginterogasinya. Mi tua mendengus. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak terlalu terlambat. Aku hanya akan menangkap kalian berdua untuk diinterogasi. Wei dan tersenyum. Aku khawatir mulutmu akan tertutup rapat. Tetapi anak ini mungkin tidak sesulit untuk dihadapi. Zhu An benar-benar tidak suka diperlakukan seolah-olah dia tidak terlihat. Tidak bisakah kalian berdua berbicara setelah kamu mendarat? Apakah kalian suka di sini atau apa? Kultifasinya jauh di bawah mereka berdua. Zhu An kecil mulai mengerut karena kedinginan. Jadi, anak muda ini takut, goda Wei dan kurasa itu tidak bisa dihindari. Wajar bagi orang biasa untuk merasa takut saat pertama kali terbang setinggi ini. Kamu tidak perlu merasa malu. Zhu An sama sekali tidak terkesan. Kamu pikir ketinggian ini membuatku takut. Saya telah terbang 10.000 meter ke udara tanpa harus mengangkat jari. Apakah anda melihat saya membual tentang itu? Zhu An berkata dengan cemberut. 10.000 meter. Baik Wei dan Dan Old Mi terperangah ketika mereka mendengar nomor ini. Namun, mereka dengan cepat menepis keterkejutan mereka. Mi tua sangat marah sehingga dia hampir melepaskan Zhu An. Bocah sialan, bukankah kamu terlalu jauh dengan kebohonganmu? Anda telah berhasil mengendalikan milianying untuk 666 poin kemarahan. Wei dan berbagi perasaannya. Ying kecil, mengapa kamu memilih anak yang tidak bisa diandalkan untuk menjadi penerusmu? Anda telah berhasil mengendalikan Wei dan untuk 666 poin kemarahan. Lelucon macam apa ini? Semakin tinggi anda terbang, semakin kuat anginnya. Bahkan yang mulia, ahli nomor satu di dunia ini, tidak bisa terbang setinggi itu, apalagi anak nakal seperti ini. Zhu An memutar bibirnya. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika anda kekurangan pengalaman. Serangga musim panas tidak tahu apa-apa tentang musim dingin. Dia benar-benar tidak berbohong. Semua pesawat di dunia sebelumnya terbang di ketinggian itu. Wei dan tidak membuang perhatian lagi padanya. Dia membiarkan Zhu An bertahan dengan omong kosongnya, dan mengembalikan perhatiannya ke Old Mi. Ying kecil, aku ingin tahu tentang sesuatu. Mengapa anda belum menggunakan Sutra Phoenix Nirvana? Bab 385, Dunia yang berubah-ubah. Ini adalah sesuatu yang mengganggu Zhu An juga. Dia juga bertanya-tanya mengapa Old Mi tidak menggunakan Grand Galle, Blue Mallard, atau keterampilan lainnya. Tidak peduli seberapa lambat Mi tua mengolah manual rahasia itu, tidak mungkin dia bisa lebih buruk dariku, kan? Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat sendiri seperti apa tingkat yang lebih tinggi dari Sutra Nirvana Phoenix. Dia ingin melihat keterampilan baru apa yang akan dia dapatkan. Mi tua tetap diam. Dia jelas tidak punya niat untuk menjawab pertanyaan ini. Wei dan tampaknya tidak keberatan. Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kultivasi anda telah meningkat pesat sejak saat itu, mungkin karena Sutra Phoenix Nirvana. Seperti yang diharapkan dari Sutra Phoenix Nirvana yang legendaris. Itu benar-benar mampu menutup jarak antara kami berdua. Namun, saya benar-benar tidak berpikir hanya itu yang ada di Sutra Phoenix Nirvana. Mi tua akhirnya berbicara. Sutra Phoenix Nirvana mencari kesatuan dengan langit dan bumi. Ini tidak mudah bagi tubuh yang tidak sempurna seperti yang anda dan saya miliki. Mengolahnya tidak menghasilkan banyak hasil, dan kita tidak akan pernah mencapai puncaknya. Wei dan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Masalah yang disinggung mitua ini pasti ada. Tubuh mereka yang tidak sempurna selalu memiliki efek negatif pada kultivasi mereka. Dia sama sekali tidak terkejut mendengar bahwa Sutra Phoenix Nirvana memiliki kehasan ini. Sebuah kesadaran tiba-tiba datang kepadanya. Dia memandang Zuan, yang sedang digendong oleh mitua. Tidak heran kamu sangat peduli padanya. Menurut rumor, dia benar-benar sampah belum lama ini. Namun dia tumbuh menjadi ahli muda dalam waktu yang singkat. Ini pasti karya Sutra Phoenix Nirvana. Zuan sangat marah. Siapa yang kau sebut sampah? Anda bahkan tidak bisa disebut pria sendiri. Apa yang memberimu hak untuk dengan berani memanggilku seperti itu? Kedua tetua secara alami tidak terlalu peduli dengan perasaan Zuan. Old Mi mencibir dan berkata, Memang, saya benar-benar ingin melihat seberapa jauh dia akan pergi. Dia bahkan mungkin mencapai keabadian. Saya tidak punya harapan untuk diri saya sendiri, jadi saya hanya bisa hidup melalui dia. Zuan tersentuh oleh kata-kata ini. Dia tidak menyangka Old Mi memiliki karakter yang begitu mulia. Dia benar-benar seharusnya tidak mencurigai sesepu ini. Namun, ada sesuatu yang tidak beres tentang ini juga. Old Mi telah mengatakan bahwa mereka yang lumpuh di bawah ikat pinggang akan mengalami hasil yang buruk saat mengolah Sutra Phoenix Nirvana, tetapi tidak mungkin orang tua ini tahu tentang kesembuhannya. Bukankah ini kontradiksi? Jelas, itu berarti Old Mi mencoba menipu Wei dan Zuan tidak yakin apakah itu karena Mi tua ingin mengalihkan semua fokus ke Zuan, atau apakah dia tidak ingin Wei dan mengambil nyawa Zuan. Benar saja, ekspresi Wei dan berubah menjadi shock, dan dia tidak bisa menahan nafas. Ada kejutan menyenangkan demi kejutan hari ini. Sebenarnya ada dua individu yang telah mengembangkan Sutra Phoenix Nirvana. Kaisar pasti akan senang jika aku membawanya kembali. Zuan mengatupkan bibirnya dengan kesal. Dia pasti tidak ingin seorang lelaki tua tertarik padanya. Sayangnya, dia tidak dalam posisi untuk membuat pilihan. Dia tidak memiliki suara dengan dua pembudidaya yang sangat kuat hadir. Old Mi sudah terluka, dan dia juga membawa Zuan. Meskipun kecepatan gerakannya sangat bagus, dia pasti akan melambat pada akhirnya. Wei dan menggunakan kesempatan ini untuk melompat di depan mereka berdua. Ying kecil, permainan kucing dan tikus ini sudah berlangsung terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengakhiri sesuatu. Petik 2 Ekspresi Old Mi berubah suram. Dia melemparkan Zuan ke pohon terdekat, dan mempersiapkan tubuhnya untuk berperang. Wei dan tidak begitu tertarik pada Zuan sekarang. Dia tahu bahwa, begitu dia mengalahkan Mithua, Zuan juga akan menjadi miliknya. Zuan dengan cepat memeriksa sekelilingnya. Mereka telah terbang di luar tembok kota Bright Moon, jadi ini mungkin jauh di dalam gunung naga tersembunyi. Meskipun gunung naga tersembunyi dianggap berbahaya, itu hanya berlaku untuk rakyat biasa. Untuk pembudidaya super seperti Old Mi dan Wei dan, binatang buas yang mengintai di sini tidak perlu dikhawatirkan. Dia merasakan sedikit penyesalan. Jika naga merah itu masih hidup, dia bisa menghabisi kedua tetua ini sekaligus. Dia hanya menyingkirkan satu Chen Zuan terakhir kali. Huh, sia-sia. Sementara Zuan masih hidup dalam realitas alternatifnya, Wei dan sudah bergerak. Mithua telah terluka selama ini, dan dia melarikan diri sambil membawa Zuan dalam jarak yang cukup jauh. Kekuatannya sudah mulai berkurang. Pertarungan berjalan seperti yang dia harapkan. Dalam pertukaran sebelumnya, mereka berdua telah menghabiskan jumlah waktu yang sama untuk menyerang. Sekarang, bagaimanapun, Old Mi menghabiskan kurang dari sepertiga waktunya untuk menyerang, dan hanya berhasil bertahan dengan mengandalkan kecepatan gerakan ajaib dari Sunflower Pantasm. Setelah bertarung selama satu jam lagi, dia bahkan tidak bisa mempertahankan level ofensif ini. Dia benar-benar fokus pada pertahanan, namun luka baru terus terbuka di sekujur tubuhnya. Wei dan menyeka darah yang menodai ujung jarinya saat dia dengan santai membuang serangan demi serangan. Ying kecil, mengapa kamu harus begitu keras kepala? Anda tidak bisa menang. Apakah kita perlu membuang begitu banyak waktu? Old Mi menjawab dengan gigi terkatup, siapa yang bisa mengetahui hasil akhirnya kecuali kita bertarung sampai detik terakhir yang pahit. Jika Anda bersikeras, Anda meninggalkan saya tanpa pilihan. Saya hanya harus mengalahkan Anda sampai Anda mengaku kalah. Suara Wei dan menjadi dingin. Gerakannya semakin cepat. Tidak ada cara bagi Old Mi untuk menghindar lagi. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangkat telapak tangannya untuk menangkal serangan ini. Telapak bintang, seringai jahat muncul di wajah Wei dan dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melumpuhkan lawannya sepenuhnya. Pertempuran panjang telah menguras kesabarannya sampai ke tulang. Gelombang udara meledak ke segala arah. Zuan terlempar dari pohon tempat dia berada. Dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Jika tubuhnya tidak ditempa ulang dua kali oleh sutra asal primordial, setidaknya dia akan menderita beberapa patah tulang. Dia jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, dan gerakannya telah sepenuhnya disegel oleh Old Mi sebelumnya. Sebaliknya, Zuan sangat gembira. Dia dengan cepat mulai mengedarkan Ki di dalam tubuhnya untuk membuka segel. Memulihkan kemampuannya untuk bergerak adalah prioritas utama saat ini. Sementara mereka berdua sibuk berkelahi, dia akan memanfaatkan kesempatannya untuk menyelinap pergi. Sementara itu, di medan perang, sesuatu yang tidak terduga terjadi begitu kedua telapak tangan bertemu. Ekspresi panik mitua menghilang, digantikan dengan senyum dingin seseorang yang telah melihat rencana membuahkan hasil. Dalam sekejap, telapak tangannya yang terentang berubah menjadi jari, dan kemudian dia menunjukkan kahlian khasnya jari bunga matahari. Wei dan secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu apa. Kultifasi Old Me tidak cocok untuknya sendiri. Itulah yang terjadi bahkan ketika yang pertama berada di puncaknya, apalagi sekarang, ketika dia terluka parah. Dengan pemikiran ini, Wei dan mengesampingkan kekhawatirannya dan menekankan telapak tangannya ke depan. Dia yakin bahwa begitu telapak tangannya melakukan kontak, jari itu akan hancur inci demi inci, dan Old Me akan benar-benar kehilangan kemampuan untuk membalas. Telapak tangan dan jari bertemu dalam semburan darah, dan seseorang berteriak sedih. Zuan sibuk mencoba membuka segelnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ngeri, karena yang berteriak bukanlah Mi tua. Sebaliknya, dialah yang terlihat pasti akan menang, Wei dan. Jari ungu tua Mi yang bersinar menembus telapak tangan Wei dan. Cahaya biru dari setelar palem Wei dan menghilang tanpa jejak, dan hanya warna merah darah yang cerah yang bisa terlihat. Old Me tidak ragu sama sekali. Dia mengulurkan tangannya yang lain, mengarahkan lurus ke beberapa titik akupuntur utama di tubuh Wei dan. Wei dan ambruk ke samping seperti karung pasir bocor. Namun, dia tampak tidak peduli dengan kondisinya sendiri. Sebaliknya, dia menatap pria tua di depannya dengan ngeri. Bagaimana? Kekuatan Old Me sepertinya langsung meningkat beberapa kali lipat. Sebelumnya, meskipun kultifasi Old Me sedikit di bawahnya, tidak banyak yang bisa dipilih di antara mereka. Namun, pada saat itu, Mi tua benar-benar membuatnya kewalahan. Mengapa Mi tua harus menggunakan tipu daya seperti itu jika dia memiliki tingkat kultifasi ini sejak awal? Kemudian lagi, jika dia tidak benar-benar memiliki tingkat kultifasi itu, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya dengan mudah dalam sekejap. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan apa yang baru saja terjadi. Mata Zuan juga akan keluar. Lagipula, dia diam-diam mendukung Old Me selama ini. Dia hanya berharap bahwa lelaki tua itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun, dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Wei dan, yang tampaknya berpeluang menang, telah dikalahkan dalam sekejap. Dia belum berhasil membuka segel pada dirinya sendiri. Itulah mengapa dia sekarang berdoa agar Wei dan bertahan beberapa saat lagi. Dunia itu berubah-ubah. Tentunya perubahan ini terjadi terlalu cepat. Bab 386, Tua dan berbahaya. Mituah tidak segera menjawab pertanyaannya, tetapi mengambil waktu sejenak untuk mengatur nafas. Semburan kekuatan itu jelas memberikan kerusakan yang cukup besar pada dirinya sendiri juga. Pada waktunya, beberapa warna kembali ke wajahnya yang pucat pasi. Dia membuka matanya dan menatap Wei dan yang sekarat dengan sedikit cemohan. Apakah kamu tidak bertanya-tanya selama ini mengapa saya tidak menggunakan Sutra Phoenix Nirvana? Nah, keinginan Anda telah terpenuhi. Saya telah membiarkan Anda mencicipinya. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah menyesal mengatakan itu sekarang? Itu adalah Sutra Phoenix Nirvana. Wei dan sepertinya memahami apa yang dikatakan Mituah, tetapi itu membuatnya memiliki lebih banyak pertanyaan. Apakah Sutra Phoenix Nirvana merupakan teknik yang sangat memperkuat seseorang? Kamu setengah benar. Simpul di alis old me akhirnya mengendur. Musuh yang dia khawatirkan selama bertahun-tahun akhirnya berhasil diatasi. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak banyak bicara, dan malah harus mengakhiri hidup Wei dan secepat mungkin. Namun, ini hanya sifat manusia. Meskipun manusia memiliki logika dan penalaran, apakah emosi mereka memungkinkan mereka untuk memilih opsi itu adalah masalah lain sepenuhnya? Pepatah kuno mewujudkan yang terbaik ini, jika kekayaan tidak dibawa pulang, itu sama saja dengan mengenakan pakaian mewah saat berjalan-jalan malam, tidak ada yang akan memperhatikan kekayaan baru Anda sama sekali. Situasi ini cukup banyak diselesaikan. Wei dan selalu berada di atasnya, dalam posisi resminya atau dalam kultivasi. Meskipun Wei dan mencoba menyembunyikannya dalam pidatonya, perasaan jijik sudah mendarah daging di tulangnya. Dia harus menghargai momen ini dengan baik sebagai pemenang. Dia harus benar-benar melepaskan kebencian terpendam selama bertahun-tahun yang telah dibangun dengan menjadi lebih rendah dari Wei dan. Sutra Phoenix Nirvana memang dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator, tetapi kondisi tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu, itu hanya akan aktif ketika pengguna terluka parah. Semakin besar cederanya, semakin besar dorongan kekuatannya, lanjut told me. Zuan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia benar-benar fokus pada Grendale dan Blumalert, dua kemampuan khusus yang diberikan teknik itu padanya. Dia telah melupakan fitur mendasar dari sutra Phoenix Nirvana ini. Wei dan akhirnya mengerti, tidak heran sangat mudah untuk melukaimu sebelumnya. Kamu sengaja membiarkan aku melukaimu. Semuanya adalah akting. Anda memancing saya selangkah demi selangkah ke dalam perangkap Anda. Petik 2 Baik kecerdasan dan kekuatan sama-sama penting bagi para kultivator. Saya percaya ini adalah sesuatu yang Anda ajarkan kepada saya. Mitua merasa agak sombong ketika dia mengatakan ini. Bagaimanapun, Wei dan sangat merendahkan ketika dia mengatakan ini padanya di masa lalu. Namun, dia telah muncul sebagai pemenang terakhir. Mata Wei dan kehilangan sebagian kilaunya. Dia sekarang telah sepenuhnya mengalami apa yang dimaksud dengan pemenang mengambil semua. Sekarang semuanya sudah berakhir baginya. Dia bergumam, seekor burung Phoenix mengalami kelahiran kembali setelah mencapai Nirvana. Mengapa saya tidak pernah mengharapkan ini? Mitua jelas tidak ingin membicarakan masalah ini lagi. Ia lebih tertarik mempelajari sesuatu yang bermakna. Berapa banyak orang lain yang tahu bahwa saya di sini, selain Anda? Senyum akhirnya muncul di wajah Wei dan... Apakah kamu pikir semua ini akan berakhir begitu kamu membunuhku? Bermimpilah. Saya sudah memberitahu Kaisar tentang segalanya. Selama dinasti Zhou besar bertahan, akan selalu ada seseorang yang datang setelah hidupmu. Ini semua salahmu karena mengingini apa yang paling diinginkan Kaisar. Aku juga berpikir begitu. Old Mi mengerutkan kening, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia memandang Zuan, yang agak jauh. Dia sudah punya jalan keluar dari semua ini. Momo ngomong, level apa yang telah dikultifasikan Kaisar? Hahaha, aku akui bahwa kekuatan yang kamu tunjukkan pada akhirnya mengejutkan. Bahkan aku jauh dari pasanganmu. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan ini untuk menang melawan yang mulia? Wei dan tertawa dan batuk darah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tentu saja aku tidak cukup delusi untuk bersaing dengan yang mulia. Namun, sebagai seorang kultifator, bagaimana mungkin saya tidak mengejar pertumbuhan lebih lanjut? Sangat normal bagi saya untuk terpesona oleh seseorang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi, jawab Old Mi. Anda benar, Wei dan tidak membalas kali ini, tetapi berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi di bidang ini. Kami berdua secara alami kekurangan, dan kami ditakdirkan untuk tidak pernah benar-benar mencapai puncak dao surgawi. Mencoba memaksakan jalanmu ke depan berarti mencari jalan menuju kehancuranmu sendiri. Itu mungkin tidak benar, Old Mi mencibir. Dia sudah menemukan teknik yang sempurna untuk kelahiran kembali. Seorang cacat seperti Wei dan tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Wei dan menatapnya, ekspresinya agak terkejut. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Old Mi itu berasal. Old Mi kemudian bertanya, berapa tarif permaisuri? Saya tidak akan menjawab Anda jika Anda bertanya tentang hal lain. Tetapi karena Anda bertanya tentang permaisuri, saya kira Anda masih memiliki sedikit hati nurani. Kamu masih ingat kebaikan yang dia tunjukkan padamu setelah bertahun-tahun? Wei dan menghela nafas. Ketika kelompok kasim kami pertama kali memasuki istana, kami diintimidasi sampai kami menerima rahmat permaisuri. Dia benar-benar orang yang baik hati. Sayang sekali dia melahirkan. Dia menyadari di tengah kalimatnya bahwa dia akan mengatakan sebuah rahasia, dan menghentikan dirinya sendiri. Old Mi tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia berkata, bertahun-tahun telah berlalu. Kecerdasan putra mahkota masih belum berkembang. Zuan bingung. Intelijen, mengapa Anda mengatakannya dengan cara ini? Apakah dia melahirkan kera atau semacamnya? Wei dan menggelengkan kepalanya. Kaisar dan permaisuri telah mencari berbagai dokter, dan mengumpulkan segala macam harta untuk mencoba memelihara putra mahkota. Meskipun dia tidak bisa dianggap jenius, dia bisa dianggap sebanding dengan kebanyakan orang biasa. Mi tua mendengus. Dalam keluarga kerajaan, menjadi biasa adalah bencana terbesar. Ayahnya adalah kultifator paling kuat di dunia, sementara paman dan sepupunya juga jenius yang hebat. Ini benar-benar disayangkan. Wei dan tersenyum pahit. Mungkin semua keberuntungan dalam keluarga sudah habis. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Cucu yang telah menyebutkan sebelumnya bahwa dilema saat ini yang dihadapi pengadilan adalah apakah akan menyerahkan tahta kepada putra mahkota, atau kepada rajaki. Putra mahkota dikatakan hanya memiliki bakat biasa dalam berkultifasi, yang membuat banyak orang mendukung rajaki. Namun, dari apa yang dia dengar sekarang, bakatnya jauh dari kata biasa, dia benar-benar sampah. Wei dan melanjutkan, Permaisuri telah mengkhawatirkan putra mahkota selama ini. Dia menemukan selir yang cantik dan cakep untuk putra mahkota beberapa tahun yang lalu. Dengan bantuannya, dia seharusnya bisa menebus beberapa kekurangan putra mahkota. Putra mahkota memiliki selir. Mi tua terkejut. Dia menghela nafas. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Putra mahkota masih sangat muda saat itu. Sekarang, sudah mencapai usia menikah. Petik 2. Wei dan merasakan hatinya juga bergetar. Memang, saat itu, kita masih bisa minum dan mengobrol dengan riang. Sekarang, kita harus saling bertarung sampai mati. Baiklah, itu sudah cukup untuk dikenang untuk saat ini. Sudah waktunya bagi saya untuk melihat Anda pergi. Old Mi berjalan ke arah Wei dan dan mengacungkan jarinya, bersiap untuk menyerangnya di antara alisnya. Pada saat itu, Wei dan tiba-tiba menyerang dengan tangannya yang tidak terluka. Telapak tangannya menabrak perut bagian bawah Old Mi. Dia jelas sengaja mengulur waktu. Sepanjang waktu dia berbicara, dia telah mempersiapkan serangan terakhir ini. Old Mi memuntahkan seteguk darah. Namun, jarinya masih mendarat di dahi Wei dan cahaya di mata Wei dan memudar. Matanya menjadi benar-benar abu-abu, dan auranya meredup dan menghilang. Old Mi terhuyung mundur beberapa langkah. Dia mencengkeram perutnya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Melihat percakapan terakhir ini, hati Zuan menjadi mati rasa. Keduanya sangat berbahaya, seperti yang diharapkan dari dua teman lama ini dari istana kekaisaran. Dia sudah membuka segel di tubuhnya, tapi dia menahan diri untuk tidak melakukan gerakan mencurigakan, berpura-pura masih tersegel. Penatua, apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya. Old Mi memberinya tatapan kesal. Tidak bisakah kamu melihat semua darah yang aku muntahkan? Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Anda telah berhasil mengendalikan milama untuk 233 poin kemarahan. Zuan tertawa canggung. Teruslah muntah dan kamu akan terbiasa. Selain itu, Penatua benar-benar kuat. Saya yakin Anda akan pulih dengan cepat. Petik 2 Old Mi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Butuh beberapa saat baginya untuk mengatur nafas. Bagaimana bisa semudah itu? Serangan terakhir Wei dan benar-benar kuat. Saya ceroboh pada detik terakhir. Sepertinya dia berhasil menjatuhkanku bersamanya pada akhirnya. Zuan tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah itu benar-benar? Seserius itu? Mi tua tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Ah Su, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah orang tua ini memperlakukanmu dengan baik? Bab 387 Nia tersembunyi terungkap. Jantung Zuan berdetak kencang. Dia segera berkata, Penatua jelas memperlakukan saya dengan baik. Apa yang telah Anda tunjukkan kepada saya dapat dianggap sebagai anugerah yang mengubah hidup. Lagi pula, jika bukan karena Phoenix Nirvana Sutra, dia tidak akan memiliki dasar untuk kultivasi, apalagi cara untuk mengaktifkan sistem keyboard. Sepertinya anak sepertimu masih memiliki rasa terima kasih. Upaya saya tidak sia-sia. Mi tua mengangguk puas. Zuan penasaran. Kenapa dia membicarakan ini sekarang? Pria tua itu melanjutkan, Saya yakin Anda juga mendengar percakapan kami. Saya tidak memiliki anak angkat dalam hidup saya ini. Saya juga tidak memiliki penerus. Sampai tingkat tertentu, Anda adalah putra angkat saya, penerus saya. Petik 2 Hati Zuan melunak saat mendengar kelemahan dalam suaranya. Dia pasti akan meninggal. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah ditunjukkan penatua kepada saya. Jika penatua tidak keberatan, saya dapat menjaga Anda dan membuat pengaturan setelah Anda meninggal. Petik 2 Aku terkejut dengan kesalahan anakmu. Mi tua tertawa. Sayangnya, saya tidak cukup diberkati untuk dapat menikmatinya. Apakah cedera elder benar-benar serius? Saya yakin bahwa, mengingat kultivasi yang Anda miliki, Anda seharusnya dapat pulih setelah masa pemulihan. Zuan bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa obatnya sendiri padanya. Dia memiliki botol merah yang memberikan pemulihan instan, serta pil pengembalian jiwa jidengtu. Dia harus bisa mengobati luka orang tua ini. Namun, bentrokan berbahaya terakhir antara Old Mi dan Wei dan masih segar dalam pikirannya, dan tidak mungkin dia bisa melupakan semua kecurigaan yang dia miliki selama ini. Dia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Bagaimanapun, dia bisa membawa lelaki tua itu kembali selama dia masih memiliki satu nafas terakhir dalam dirinya. Tidak ada harapan. Saya jelas memahami cedera saya sendiri dengan sangat baik. Old Mi melanjutkan, jangan buang waktu lagi. Saya ingin menggunakan waktu terakhir ini untuk menyampaikan kepada Anda semua yang saya tahu. Dengan begitu, sebagian dari keberadaanku akan tetap hidup bahkan setelah aku meninggal. Zuan mengerutkan kening. Penatua, kamu harus mengobati lukamu dulu. Mari kita bicarakan sisanya setelah ini. Petik 2. Tidak buruk, kamu memang memiliki hati nurani. Aku tidak memilih orang yang salah. Senyum Old Mi tiba-tiba berubah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk ini. Jika Anda menolak untuk menerima hadiah yang diberikan kepada Anda oleh surga, maka Anda lah satu-satunya yang harus disalahkan. Petik 2. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Zuan. Terima kasih, Penatua. Baiklah, dengarkan baik-baik. Old Mi duduk dan berkata, berjuang untuk bernapas. Aku sudah memberikanmu sunflower pantasemku. Langkah lainnya adalah jari bunga matahari. Ingat cara memanggilnya. Tenangkan hati saat matahari terbit, tinggalkan semua pikiran yang mengganggu. Bayangkan turunnya Wawang Yandewi, kelahiran Ki dari Lautan Ki. Zuan segera menjernihkan pikirannya saat melihat orang tua ini benar-benar mewariskan tekniknya. Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya apa maksud semua ini. Bagaimanapun, ini adalah teknik yang dalam dan mendalam. Ketika Old Mi selesai, dia berkata, hanya itu yang kamu butuhkan untuk memanggil teknik ini. Berapa banyak yang kamu ingat? Semuanya? Jawab Zuan tanpa sadar. Semua itu. Mi tua mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Nak, kamu tidak harus berbohong. Anda harus mengklarifikasi keraguan yang Anda miliki saat saya masih hidup. Petik 2. Zuan terkejut. Bahkan transcendentnya memungkinkan dia untuk mengambil sesuatu dengan cepat, tetapi Old Mi tidak tahu tentang itu. Dia ingat peringatan Jiang Luofu, jadi dia menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri. Dia buru-buru berkata, saya hanya ingat sekitar setengahnya. Hanya setengah. Mi tua mendengus. Kamu sudah lupa begitu banyak, namun kamu berani menyombongkan diri seperti itu. Namun, dia menyadari bahwa dia terlalu keras, dan melunakkan kata-katanya. 50% tidak buruk, mengingat bakatmu. Perhatikan baik-baik, aku akan mengulanginya beberapa kali lagi. Kamu harus mengingatnya sepenuhnya. Baik, Zuan tersenyum malu-malu untuk menutupi kebingungannya. Orang tua ini telah mengatakan bahwa dia akan mati. Apakah dia benar-benar punya waktu untuk menjelaskan ini berulang-ulang? Old Mi tidak hanya mengulangi teknik pemanggilan jari bunga matahari beberapa kali, dia bahkan menjelaskan beberapa area yang lebih sulit. Zuan sudah sangat akrab dengannya setelah mendengarkannya berkali-kali. Dia bahkan merasa seolah-olah dia bisa menggunakan teknik ini sekarang. Bahkan jika itu tidak sekuat Mi tua, itu tetaplah jari bunga matahari. Matanya tiba-tiba melesat ke sekitar, dan dia berkata dengan senyum minta maaf, Penatua, gerakan yang kamu gunakan untuk melarikan diri dari jaring yang tak terhindari benar-benar luar biasa. Anda benar-benar mampu menghasilkan lotus dengan setiap langkah. Petik 2. Old Mi tidak bisa menahan kekesalan dari suaranya. Berat, apakah kamu mengisyaratkan kepadaku untuk mengajarimu metode itu? Huff, bukannya aku tidak bisa menularkannya padamu. Hanya saja kultifasi Anda terlalu rendah, dan keterampilan ini jauh di luar kemampuan Anda. Anda tidak akan dapat mempelajarinya bahkan jika saya mengajarkannya kepada Anda. Petik 2. Bagaimana kami bisa tahu dengan pasti kecuali Anda mengajarkannya kepada saya? Saya kira saya tidak membutuhkannya, tetapi memiliki keterampilan lain tidak ada salahnya. Mi tua jelas masih ragu-ragu. Zuan terus mendesaknya. Penatua, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberikan segalanya kepadaku? Bagaimana Anda bisa menahan langkah teratai meningkat yang paling tangguh ini? Petik 2. Apa yang kamu katakan masuk akal? Mi tua menghela nafas. Baiklah, saya akan memberikan Steps of the Rising Lotus kepada Anda juga. Namun, skill ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu pahami sekarang. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengukir keterampilan ini ke benih indera spiritual dan menanamnya di dalam diri Anda. Dengan cara ini, keterampilan akan muncul di pikiran Anda secara otomatis setelah Anda mencapai tingkat kultifasi tertentu. Petik 2. Zuan tercengang. Apakah ada kebutuhan untuk membuat hal-hal yang sulit? Memikirkan untuk membiarkan indera spiritual pihak lain memasuki tubuhnya terdengar seperti ide buruk yang harus segera ditolak. Namun, godaan Steps of the Rising Lotus sulit untuk ditolak. Old Mi telah bangkit kembali perlahan, dan berjalan ke arahnya dengan langkah goyah. Garis cahaya ungu muncul di ujung jarinya, yang tampak seperti biji kecil. Bunga matahari kecil terlihat samar-samar di dalam biji itu. Meskipun bunga matahari ini jauh lebih kecil dari semua yang sebelumnya, itu berkilau dan tembus cahaya, berkilauan dengan warna-warna cemerlang. Tampaknya lebih kuat daripada bunga matahari lain yang dia perlihatkan sebelumnya. Tenangkan diri Anda baik secara fisik maupun mental. Jangan menolaknya, atau transfer akan gagal. Saya tidak memiliki kekuatan tersisa untuk menyingkat benih kedua, kata Old Mi dengan nada serius. Zuan mendengus mengakui, tapi tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman dalam dirinya, meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Jari Old Mi perlahan bergerak ke arah alis Zuan. Saat jarak semakin kecil, senyum perlahan muncul di bibir lelaki tua itu. Dia berpura-pura menjadi sesepuh sekarat yang ingin menyampaikan semua yang dia tahu sebelum dia meninggal. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk memberikan jari bunga matahari. Ini justru direkayasa untuk menurunkan penjagaan Zuan selangkah demi selangkah. Dari interaksi mereka, dia tahu bahwa meskipun Zuan tidak terlalu kuat, dia adalah orang yang licik dan licik. Itulah mengapa dia mengambil pendekatan yang sangat hati-hati. Teknik kepemilikan selalu sangat berbahaya. Selalu ada kemungkinan gagal. Semakin kuat kemauan target, semakin tinggi kemungkinan gagal. Sebaliknya, jika target tidak melakukan perlawanan, maka kemungkinan sukses akan mendekati 100%. Itulah mengapa dia rela melalui begitu banyak kesulitan untuk mengatur ini. Perasaan tidak nyaman dalam diri Zuan semakin meningkat saat dia melihat senyum di bibir Old Mi. Ketika bunga matahari itu mendekat satu inci dari kepalanya, semua bulu halusnya mulai berdiri. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya memperingatkannya bahwa dia berada dalam bahaya besar. Tanpa pikiran sadar, tubuhnya secara naluriah menggunakan sunflower pantasem, langsung mengirimnya lebih dari selusin zang pergi. Seluruh tubuh Old Mi bergetar. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Dia menyentakan kepalanya ke arah Zuan. Kamu sudah berhasil membuka segel. Zuan tertawa canggung. Jatuh dari cabang sebelumnya entah bagaimana melonggarkan batasan yang mengikat saya, dan saya berhasil pulih entah bagaimana. Saya secara naluriah mengujinya sekarang, dan entah bagaimana saya berakhir di sini. Petik 2. Ekspresi Old Mi menjadi gelap. Kembalilah ke sini sekarang. Tidak mudah bagi saya untuk mempertahankan benih ini dalam bentuk yang kental. Segera, itu akan menyebar, dan Anda tidak akan dapat mempelajari langkah-langkah teratai meningkat. Zuan melambaikan tangannya dan berkata, Om, Pena tua, aku tiba-tiba tidak ingin mempelajarinya lagi. Anda harus menemukan seseorang dengan bakat yang lebih baik untuk meneruskan teknik ini. Petik 2. Mi tua mendengus. Bagaimana saya bisa menemukan orang lain di negara bagian ini? Kembalilah ke sini sekarang juga. Kepanikan dalam suaranya dan nada mengancam yang dia gunakan membuat Zuan waspada untuk benar-benar mempelajari teknik ini. Dia terkekeh dan berkata, Sungguh, tidak perlu. Ekspresi Old Mi berubah dingin. Itu bukan untuk Anda putuskan. Sosoknya berkedip, dan tangannya terulur ke arah Zuan. Bab 388, memutar. Zuan dengan panik menggunakan sunflower pantasem untuk menghindari genggamannya, saat ekspresi Mi tua yang menyeramkan memenuhi penglihatannya. Sebelumnya di perkebunan Chu, dia telah ditangkap sebelum dia bisa bereaksi, terutama karena dia tertangkap basah. Tidak mungkin dia membiarkan hal yang sama terjadi lagi, sekarang dia benar-benar waspada. Mi tua mencibir, akulah yang mengajarimu sunflower pantasem. Bukankah kamu hanya pamer di hadapan ahli sejati? Dia mengulurkan tangannya dengan percaya diri, memprediksi kemana Zuan akan pindah. Dengan penyamarannya terbongkar, dia tidak punya pilihan selain menangkap Zuan dan menjatuhkannya sebelum menggunakan teknik penguasaan padanya. Tingkat keberhasilannya jelas akan lebih rendah, tetapi kemungkinannya masih menguntungkannya. Itu masih sepadan dengan risikonya. Aku telah menangkapmu, Old Mi menerjang Zuan. Namun, senyumnya langsung membeku. Sosok dalam genggamannya langsung hancur. Dia menyadari bahwa dia telah mengambil tiruan palsu. Bagaimana ini mungkin? Old Mi berbalik untuk melihat Zuan yang lain. Dialah yang mewariskan Sunflower Pantasm ini. Dia mengerti teknik ini jauh lebih baik daripada bocah ini. Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Anak muda ini sebenarnya telah berpisah menjadi dua sosok. Terlebih lagi, sangat tidak mungkin untuk membedakan klon dari orang asli sebelum melakukan kontak. Aura mereka, Aliran Ki. Segala sesuatu tentang mereka identik. Bagaimana kamu bisa mencapai level ini? Old Mi menatap tajam ke arah Zuan. Ini pasti sesuatu yang entah bagaimana secara tidak sengaja ditemukan oleh Zuan saat berlatih Sunflower Pantasm. Hal semacam ini memiliki presiden. Ada banyak teknik ajaib di dunia, dan sebagian besar dari teknik itu diciptakan melalui kecelakaan dan kebetulan. Merancang teknik baru adalah permainan anak-anak untuk seorang jenius yang luar biasa seperti saya. Zuan menjawab. Namun, dalam benaknya, dia terus memanjatkan doa syukur kepada surga. Syukurlah kakak perempuan permaisuri telah memodifikasi Sunflower Pantasm-nya. Kalau tidak, dia tidak akan berdaya melawan Old Mi. Penampilan sombong Zuan membuat Mi tua kesal tanpa henti. Bagaimana tekniknya yang berharga ini bisa dimodifikasi secara tiba-tiba. Anak ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Anda telah berhasil mengendalikan Mi Lianying untuk 666 poin kemarahan. Zuan memperhatikan poin kemarahan, dan segera bertanya, Penatua, apakah ada semacam kesalahpahaman di antara kita? Saya tidak ingin mempelajari langkah-langkah meningkat ratai, itu saja. Kenapa kamu begitu kesal? Old Mi mendengus marah. Seperti yang terjadi, tidak ada salahnya memberitahumu. Yang tua ini menyukai tubuhmu. Persetan, Zuan segera berlari menyelamatkan nyawanya. Dia menutupi bagian belakangnya sambil menempatkan jarak sejauh mungkin antara dirinya dan lelaki tua itu. Penatua, aku lurus. Aku tidak tertarik pada pria lain. Namun, sebuah pikiran segera muncul di benaknya. Orang tua ini adalah Kasim, jadi dia tidak bisa melakukan apapun padaku bahkan jika dia memiliki pemikiran seperti itu. Apa yang saya takutkan? Dia melepaskan tangannya dari pantatnya. Jika Old Mi tidak memiliki kemampuan untuk berada di atas. Apakah dia seorang bawah? Dia merasa perutnya melilit. Melihat ekspresi Zuan, Mi tua menangkap apa yang dia pikirkan, dan meledak dalam kemarahan. Bocah sialan, omong kosong macam apa yang ada di benakmu. Anda telah berhasil mengendalikan milianying untuk 781 poin kemarahan. Dia memutuskan untuk menjelaskan semuanya dengan jelas, untuk mencegah imajinasi Zuan menjadi liar. Saya mungkin juga mengungkapkan semuanya kepada Anda. Anda mendengar apa yang Wei dan katakan. Terlepas dari kematiannya, banyak orang lain yang akan terus mengejarku karena aku mengambil sendiri apa yang seharusnya menjadi milik Kaisar. Untuk menghilangkan masalah saya sekali dan untuk semua, saya memikirkan solusi yang sempurna. Solusi seperti apa? Anda orang yang dicari di sini. Mengapa Anda melibatkan saya? Old Mi menatapnya dari atas ke bawah, dan bibirnya mengembang dengan senyum sinis. Ini jelas kepemilikan kelahiran kembali. Tubuhku ini sudah tua, dan cacat sejak awal. Saya tidak menyesal meninggalkannya. Namun, milik Anda berbeda, dan Anda bahkan memiliki kecantikan nomor satu di Brightmoon City sebagai istri Anda. Otoritas Kelancu akan memberi saya status dan kekayaan. Setelah saya menjadi Anda, saya tidak hanya akan menyingkirkan diri saya dari semua kekhawatiran saya, saya akan memiliki masa depan yang cerah dan indah di depan saya. Milik, Zuan merasa ngeri, semua bagian akhirnya jatuh ke tempatnya, dan kebenaran di balik teka-teki itu terungkap. Inilah yang orang tua itu rencanakan. Tidak heran dia selalu merasa seolah-olah dia sedang dipandang sebagai mangsa. Orang tua ini telah memberikan segala macam teknik kepadanya, dan dia merasa sedikit bersalah karena memiliki pemikiran seperti itu. Namun, sekarang setelah dia mengetahui tujuan sebenarnya, dia menyadari bahwa semua ini demi melindungi veselnya yang sempurna. Old Me tersenyum melihat ekspresinya yang tercengang. Tidak perlu bagimu untuk merasa begitu takut. Dengan sedikit kultivasi Anda, Anda tidak memiliki banyak masa depan. Anda akan selamanya menjadi menantu yang tidak berguna. Tapi aku berbeda. Dengan kultivasi dan pengalaman saya, klancu akan segera berada di bawah kendali saya. Semua keindahan klancu akan menjadi milikku untuk dinikmati, dan setelah beberapa tahun, reputasimu akan tersebar luas dan mulia. Di mata dunia, kamu akan menjadi pemenang besar, pahlawan. Nama Anda akan bergema di seluruh generasi selama ribuan tahun dan tertulis dalam catatan sejarah. Jadi apa yang Anda pikirkan? Bukankah ini cukup bagus untukmu juga? Zuan menatapnya sejenak sebelum dia menemukan suaranya. Apakah kamu benar-benar serius? Mituwa mengerutkan kening. Apakah saya tidak membuat diri saya cukup jelas? Persetan, dasar kasim terkutuk. Anda hanya bersetelah istri saya dan wanita lain. Pasti ada sesuatu yang salah dengan kepalaku agar aku menyetujui hal seperti itu. Zuan tidak bisa menahan diri lagi, dan mulai mengutuk old me. Wajah Mituwa berkedut. Dia merasakan kemarahannya tumbuh pada detik. Anda telah berhasil mengendalikan milama untuk 444. 444. 444. Kamu anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Dia tidak punya kata lagi untuk disiasiakan pada Zuan. Dia langsung menyerangnya. Zuan menggunakan Sunflower Pantasm yang dimodifikasi sekaligus. Dia berubah menjadi dua sosok yang berbeda dan berlari ke dua arah yang berbeda. Dia sudah membuat keputusannya. Dia akan lari ke kepala sekolah yang cantik untuk meminta bantuan segera setelah dia kembali ke Brightmoon City. Pada saat yang sama, dia akan menjemput Jideng Tu dan yang lainnya juga. Dia bahkan akan menghubungi Gubernur Sang Hong dan Tuan Kota Xiei. Orang yang disakiti oleh si kentut tua ini adalah Sang Kaisar. Tidak mungkin para pejabat ini akan menutup mata. Tidak peduli seberapa kuat Mi Tua, tidak mungkin dia akan cocok untuk semua ahli ini bersama-sama. Namun, meskipun rencananya luar biasa, kenyataannya sangat keras. Dia tiba-tiba merasakan bahunya terkulai ke bawah. Old Mi sudah menyusulnya. Bagaimana? Giliran Zuan yang merasa kaget. Bagaimana orang tua ini tahu yang mana dia? Apakah keberuntungannya benar-benar seburuk itu? Mi Tua mendengus. Kamu hanya membelah menjadi dua sosok yang identik. Mengapa saya harus terus menebak? Aku akan menangkap mereka berdua saja. Perbedaan dalam kultivasi antara mereka berdua terlalu besar, dan Old Mi jelas jauh lebih cepat darinya. Sekarang Mi Tua tahu bahwa salah satunya palsu, dia hanya harus menyerang keduanya pada saat yang bersamaan. Mempertimbangkan kecepatannya, ini tidak terlalu sulit sama sekali. Dia baru saja akan menyegel Zuan dengan kinya, tetapi bahu Zuan tiba-tiba terpelintir dalam genggamannya. Lengannya bergerak ke sudut yang aneh, dan kemudian tubuhnya terlepas seperti belut. Dia langsung melarikan diri beberapa asang jauhnya. Oh, seni bulu menjerat klan Pei. Mi Tua terkejut. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu di ibu kota, jadi dia akrab dengan teknik klan utama. Teknik ini langsung dikenali. Zuan terengah-engah. Dia akan ditangkap jika dia bahkan lebih lambat satu detik. Tidak ada way dan di sekitar untuk mengalihkan perhatian Mi Tua kali ini, jadi akan jauh lebih sulit untuk melepaskan segel gerakan apapun. Sepertinya gadis klan Pei itu memperlakukanmu dengan cukup baik. Mi Tua mencibir. Berat, kamu tampak biasa, tetapi kamu memiliki beberapa keterampilan dalam mengejar gadis. Jangan khawatir, yang tua ini akan merawat gadis-gadis itu dengan baik untukmu. Gadis klan Pei itu benar-benar tahu seni bulu yang memikat ini. Tubuhnya pasti kenyal dan kuat. Dia jelas top notch. Petik 2. Wajah Zuan menjadi gelap. Apakah kamu Kasim sejahat ini? Haha, kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa bersemangatnya aku, hanya dengan mengetahui bahwa aku akan menjadi pria yang utuh lagi. Mi Tua tertawa. Bahkan tidak ada sedikitpun rasa malu. Zuan sudah menjadi orang mati di matanya. Adapun segel yang dia pasang pada Zuan, dia hanya akan melepaskannya setelah dia memilikinya. Itu tidak masalah sama sekali. Bab 389, Cewek Kecil Yang Hilang Pikiran Zuan bergerak dengan kecepatan penuh, dengan putus asa mencari cara untuk bertahan hidup. Namun, kultivasinya terlalu jauh di bawah Mi Tua. Old Mi masih dipoles oleh efek Phoenix Nirvana Sutra juga, yang hanya membuat perbedaan semakin besar. Dia tidak melihat kesempatan untuk bertahan hidup. Zuan merasakan hawa dingin menjalari dirinya ketika dia memikirkan bagaimana dia akan dirasuki. Kakak Permaisuri, Permaisuri kakak, tolong selamatkan saya, kita berdua akan mati jika kamu tidak keluar sekarang. Zuan berteriak dalam pikirannya. Sayangnya, tidak ada balasan. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Tentu saja, Mili telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia membutuhkan waktu hibernasi yang lama untuk menghilangkan efek air mata merah Lady Siang. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar tidur, atau apakah dia telah mencapai titik penting dari detoksifikasi. Persetan, aku harus mempertaruhkan semuanya. Aku tidak bisa begitu saja menerima takdirku, bukan. Suara Old Mi datang dari belakangnya. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat berkemauan keras. Kamu masih belum menyerah, bahkan ketika menghadapi situasi seperti itu. Anjing tua yang dikebiri, aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku bahkan jika aku harus mati. Kenapa aku harus menyerah? Zuan mengutuk. Anjing tua yang dikebiri. Old Mi merasakan wajahnya berdenyut-denyut karena marah. Bahkan membicarakan masalah ini dengannya adalah hal yang tabu. Pihak lain jelas memukulnya di tempat yang sakit. Anda telah berhasil mengendalikan Mili Anjing untuk 999 poin kemarahan. Bocah sialan, apakah kamu lelah hidup? Old Mi menatapnya dengan gigi terkatuk. Zuan menguatkan dirinya dan berkata, Apa yang kamu lihat? Apakah Anda akan membiarkan saya pergi jika saya berbicara dengan baik? Aku sudah mati. Saya mungkin juga pergi keluar sebelum itu terjadi. Anda tua? Istri selingkuh yang jahat. Anda tidak memiliki sehingga Anda ingin orang lain. Ayahmu seharusnya menarik diri dan menyemprotkan ke dinding bukannya memberikan kehidupan padamu. Setiap kata menusuk jauh ke dalam jiwa Old Mi. Kemarahan Old Mi semakin tak terkendali. Anda telah berhasil mengendalikan Mili Anjing untuk 666. 666. 666. Kamu mencari kematian. Dia tidak bisa menerima ini lagi. Dia didakwa membunuh di Zuan. Zuan merasakan angin kencang menyapu dirinya bahkan sebelum Old Mi mendekatinya. Pada saat yang sama, tekanan misterius sepertinya turun dari semua sisi, menekannya dan merampas kemampuannya untuk mengendalikan tubuhnya. Zuan merasa ngeri. Dia segera menggunakan grengale untuk memindahkan beberapa sang. Old Mi menyerang udara kosong. Dia terkejut. Hem, teknik gerakan macam apa ini? Dia bahkan belum pernah melihat yang seperti ini. Tidak mungkin ada orang di klan Chu yang bisa mengajarkan ini padanya juga. Keterampilan ini tampak lebih mendalam daripada lompatan zombie Wei Dan, yang telah menyentuh hukum tata ruang. Zuan juga terkejut. Dia bingung pada awalnya mengapa Mitua tidak menggunakan keterampilan ini dalam pertempurannya melawan Wei Dan. Dia berasumsi bahwa Mitua berpura-pura lemah untuk menangkap Wei Dan yang lengah. Namun, ekspresi terkejut Old Mi tampak asli. Itu berarti dia benar-benar tidak tahu tentang skill ini. Bagaimana bisa? Mereka berdua berlatih sutra Phoenix Nirvana. Tentunya kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya juga. Mengapa dia tidak memiliki akses ke Grengale atau Blum Allard? Apakah saya terlalu jenius? Dia dengan cepat menolak pemikiran itu. Old Mi juga seorang jenius dalam kultivasi, mengingat bagaimana dia telah mencapai levelnya dengan tubuh yang tidak sempurna. Tidak mungkin dia memiliki wawasan yang lebih sedikit daripada Zuan. Apakah sistem keyboard membuka beberapa fungsi rahasia sutra Nirvana Phoenix? Atau karena tubuh Mitua yang cacat? Sebuah pemikiran terkait datang kepadanya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Grengale, Blum Allard, atau bahkan anak ayam Phoenix yang tersisa. Mereka semua adalah burung. Namun, Mitua adalah seorang kasim. Dia tidak punya burung kecil di bawah sana. Apakah itu sebabnya? Senyum muncul di wajahnya. Keputusasaan yang dia rasakan segera menghilang. Jika Anda berlutut, bersujud kepada saya tiga kali, dan memanggil saya Tuan, saya mungkin ingin memberi tahu Anda. Wajah Old Mi menjadi gelap. Saya tidak tahu mengapa Anda bersikeras memprovokasi saya lagi dan lagi. Namun, yakinlah, Anda telah berhasil membuat saya marah. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Mi lama untuk 999 poin kemarahan. Zuan tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Diperkuat oleh Sutra Phoenix Nirvana, kultifasi dan kecepatan Old Mi jauh lebih besar dari biasanya. Satu-satunya hal yang Zuan lakukan untuknya adalah bahwa Old Mi terluka parah. Saat ini, dia seperti bos meriam kaca dari game yang dia mainkan. Jika dia berhasil menyelinap dalam beberapa pukulan bagus, dia mungkin bisa mengalahkannya. Dengan demikian, dia melepaskan semua pikiran untuk melarikan diri. Sebagai gantinya, dia menegakkan tubuh dan berkata, apakah kamu pikir aku anak kedelai yang tidak berharga? Ayo, pedangku. Zuan menunjuk ke udara kosong, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Ini tidak lain adalah pedang teye yang dia peroleh dari penjara bawah tanah. Berdiri tegak, dengan pedang di tangan dan angin dingin bertiup di sekelilingnya, bahkan ada sedikit keagungan pada penampilannya. Mi tua tercengang. Dia melihat dengan hati-hati ke pedang. Zuan mendengus. Apakah kamu melihat teknik pemanggilan pedangku? Apakah kamu takut sekarang? Saya telah mempertahankan profil rendah selama ini, tetapi saya tidak akan menahan kartu truf saya lagi. Saya sebenarnya juga seorang master hebat yang memerintahkan hukum spasial. Petik 2. Old Mi mendengus jijik. Bukankah itu hanya trik cincin spasial? Saya tidak berharap anak nakal seperti Anda memiliki sesuatu seperti itu. Sepertinya Anda berhasil mendapatkan beberapa hal dari penjara bawah tanah itu. Petik 2. Dia tidak tahu tentang naga merah, jadi dia secara tidak sadar menghubungkan ini sebagai bagian dari rampasan Zuan dari penjara bawah tanah. Zuan mencibir. Saya memiliki lebih banyak barang yang saya miliki. Anda akan segera menyesal telah menipu saya. Petik 2. Saya tidak hanya memiliki penyimpanan spasial, saya memiliki permaisuri kakak yang kuat dan cantik di sisi saya. Jika dia ada di sini, dia akan menghancurkanmu seperti semut. Dia memanggil Mili lagi dan lagi. Sayangnya, masih belum ada tanggapan. Old Mi tertawa terbahak-bahak. Semakin banyak barang yang kamu miliki, semakin bahagia aku. Segera, semua yang Anda miliki akan menjadi milik saya. Hahaha. Petik 2. Dia bergerak begitu dia selesai berbicara, langsung menyerang Zuan. Zuan tidak mencoba menghindar, tetapi juga bergegas ke arah lawannya. Sunflower pantasemnya telah diajarkan kepadanya oleh Old Mi, jadi bahkan jika dia mencoba berlari, dia tidak akan berhasil lama. Sebaliknya, dia akan menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan. Old Mi sudah terluka parah. Jika dia bisa mendapatkan beberapa pukulan keras, dia mungkin akan membalikkan keadaan. Dia telah mengolah sutra asal primordial, yang telah meningkatkan konstitusi dan kemampuannya untuk pulih dengan cepat. Tubuhnya sangat cocok untuk bertukar pukulan. Selain itu, Mi tua ingin memiliki tubuhnya, jadi ada sedikit bahaya jika dia menimbulkan kerusakan yang mengancam jiwa. Dua poin ini memberinya kepercayaan diri menghadapi Old Mi. Zuan mengambil sikap yang mengesankan dan menghunus pedangnya. Salju halus berkibar di sekelilingnya. Benar saja, dalam menghadapi ketegasannya, Old Mi menjadi tidak yakin. Dia menyerah pada serangannya, malah mengulurkan tangannya untuk memblokir pedang yang mendekat. Oh, Nona pertama cu benar-benar menyerahkan pedang kepingan saljunya padamu. Mi tua tercengang. Nak, kamu benar-benar playboy, ya. Huff, itu karena saya heroik, ramah tamah, dan berbakat. Jelas, seorang kasim jelek tidak akan pernah merasakan keuntungan dari pria tampan. Kata Zuan, tangannya tetap stabil, dan mengeluarkan tiga serangan ganas lagi. Dia tidak menggunakan Bixi Swatlay yang dia buat sendiri. Bixi Swatlay adalah kombinasi dari Sunflower Pantasm dengan 13 bentuk permainan pedang dasar. Itu bagus untuk menghancurkan Nox. Namun, itu sama sekali tidak berguna melawan seorang kultifator tingkat tinggi, apalagi seseorang yang menggunakan Sunflower Pantasm sendiri. Old Mi harus berhati-hati agar tidak melukai Zuan terlalu parah. Terperangkap lengah oleh serangan sembrono Zuan, dia mendapati dirinya dalam sedikit kebingungan. Dia mundur dengan cepat, membuka jarak di antara mereka berdua. Garis merah ditarik di ujung jarinya. Dia jelas menderita Nick dari kipedang pihak lain. Namun, ekspresinya adalah salah satu kegembiraan yang tak terduga. Senjata kelas surga. Tidak, ini lebih seperti senjata kelas abadi. Kamu benar-benar penuh kejutan yang menyenangkan. Zuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus menyerang. Aku bersikap lunak karena aku takut menyakitimu. Mi tua mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan denganmu? Dia menghilang seketika begitu dia mengatakan ini, hanya meninggalkan jejak samar bayangan yang tertinggal. Bab 390, Kecelakaan Kecil Zuan tercengang. Bagaimana Anda bisa melawan-lawan yang begitu cepat sehingga Anda tidak bisa melihatnya dengan jelas? Satu-satunya pilihannya adalah mundur secepat yang dia bisa. Dia menggunakan sunflower pantasemnya yang dimodifikasi, dan kemudian dicampur dalam grand gale juga, khawatir bahwa Old Mi akan melihat melalui gerakannya. Dia bahkan mengayunkan pedang T.E. ke sekelilingnya, mencoba mengintimidasi lawannya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan memukul apapun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa pasrah pada nasib dan terus mengayunkannya. Sebuah nada tajam dan jelas terdengar saat jari Old Mi mengenai pedang T.E. Zuan merasakan kekuatan yang sangat besar melewati pedang T.E. Dia kehilangan cengkramannya pada pedang T.E. Tubuhnya terbang mundur, kakinya meninggalkan lubang besar di tanah saat dia berusaha mati-matian untuk menetralisir kekuatan yang luar biasa itu. Dia melihat tangannya, darah mengalir dari anyaman di antara ibu jari dan telunjuknya. Serangan tunggal itu telah melukai tangannya dengan parah. Huh, jarak di antara kita terlalu besar. Old Mi menempati tempat dia berdiri beberapa saat sebelumnya, pedang T.E. di tangannya. Dia dengan lembut menjentikkan pisau dengan jarinya, dan pedang T.E. mengeluarkan nada dering yang jelas. Dia menghela nafas dengan pujian. Pedang yang luar biasa, seperti yang diharapkan, pedang yang bagus memang. Petik 2. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia ingin mengeluarkan sisa kartu truf Zuan. Lagi pula, Zuan sudah memberikan terlalu banyak kejutan menyenangkan untuknya hari ini. Dia ingin Zuan mengosongkan kantong triknya. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk memilikinya setelah itu. Kau menuduhku vulgar. Kau lah yang vulgar. Seluruh keluargamu vulgar. Zuan mendengus. Dia segera mengaktifkan domain T.E. SWAT. Pedang T.E. adalah pedang kerajaan. Meskipun disegel, kekuatan bawaannya masih ada. Zuan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Dia masih memiliki kartu truf lain, dan dia biasanya menggunakan metode lain untuk mencapai tujuannya. Namun, hidupnya benar-benar tergantung pada keseimbangan sekarang, dan ini bukan waktunya untuk menyimpan kartu trufnya. Dia mencambuk mereka semua sekaligus. Pedang T.E. telah mengakui pemiliknya, dan menjalin hubungan jiwa dengannya. Tidak masalah jika itu ada di tangan Old Me sekarang. Teriakan tiba-tiba meledak dari pedang T.E., dan itu bergetar hebat, mengirimkan tekanan mengerikan yang menyebar ke segala arah. Beberapa binatang buas mulai merintih di kejauhan. Mereka jelas ketakutan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Mereka jatuh ke tanah dan mulai gemetar. Old Me menanggung beban tekanan ini, dan dia secara alami merasakan efeknya lebih tajam. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Pandangannya perlahan menggelap. Dia melihat Kaisar berdiri di depannya, memarahinya karena mengingini sutra Phoenix Nirvana miliknya. Roh-roh pendendam terbang di sekelilingnya, membawa wajah teman-teman masa lalunya, mencabik-cabik tubuhnya dan menuntut nyawanya. Zuan memusatkan perhatiannya pada membawa pedang Tae ke leher Old Me. Dia tahu bahwa perbedaan antara kultivasi mereka terlalu besar. Tekanan ini hanya bisa mengikat Old Me untuk sementara. Itu tidak akan bertahan lama. Tepat ketika ujung dari ujung pedang hendak memotong lehernya, mata Old Me terbuka, dan dia langsung tersadar dari linglungnya. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Sayangnya, dia masih berada dalam wilayah pedang Tae, dan menderita efek fisik dari tekanan tersebut. Gerakannya menjadi jauh lebih lamban. Meskipun dia berhasil mencegah kepalanya di penggal, darah masih berceceran di mana-mana. Pukulan itu membuat tangan kanannya putus dari siku ke bawah. Ahaha, dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Rasa sakit yang hebat, ditambah dengan keinginan naluriahnya untuk hidup, akhirnya membuatnya bebas dari kendali pedang Tae. Dia melompat mundur beberapa lusin sang. Dia menatap pedang Tae, ekspresinya dipenuhi rasa takut. Pedang itu jelas meninggalkan bayangan yang signifikan di hatinya. Zuan merasakan ledakan penyesalan. Old Me akan tamat jika dia membutuhkan waktu sedetik lebih lama untuk memulihkan akalnya. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Sekarang lawannya dengan rela mundur darinya, dia mengambil kesempatan untuk lari. Kamu terkutuk? Aku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Melihat Zuan melarikan diri, Mi Tua langsung menyadari bahwa kekuatan pedang tidak dapat digunakan terus-menerus. Kekhawatiran terakhirnya hilang. Entah bagaimana dia hampir kehilangan akal karena bocah yang selalu dia pandang rendah ini. Old Me benar-benar marah. Dia tidak ingin apa-apa selain meretas mayat Zuan menjadi ribuan keping. Lagi pula, tidak mungkin dia menyakiti tubuh Zuan, tidak jika dia ingin memilikinya sendiri. Ini membuatnya semakin marah. Anda telah berhasil mengendalikan Old Me untuk 1024 poin rage. Zuan dengan cepat menghilang kekejauhan, yang membuatnya panik. Dia dengan cepat menggunakan Steps of the Rising Lotus. Teratai muncul dengan setiap langkah yang dia ambil. Dia menutup celah dalam sekejap, dan bergerak di depan Zuan untuk memblokirnya. Zuan mengerutkan kening. Dia mengangkat pedang Tae dan menyiapkan teknik pedang kepingan saljunya. Old Me tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia fokus 120 persen. Dia memperlakukan Zuan sebagai lawan nyata kali ini. Hanya dalam beberapa gerakan, dia menyerang dengan kakinya, dan pedang Tae terlempar. Dia telah belajar dari kesalahannya sebelumnya. Alih-alih mengambil pedang Tae, dia menendangnya jauh ke dalam hutan. Baru kemudian dia memusatkan perhatiannya kembali ke Zuan. Zuan bertindak tegas juga. Dia segera mengangkat belati hitam pekat ke lehernya sendiri. Mi tua khawatir. Dia membutuhkan tubuh Zuan, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati. Dia mendorong dengan panik dengan jari-jari kakinya, bergegas ke depan untuk menghentikannya. Zuan memanfaatkan ini untuk tiba-tiba mengarahkan belati ke arah Mi tua. Ini adalah harapan terakhirnya. Dia berdoa agar Poisonous Prick bisa merobek kulit sekecil apapun, dan efeknya akan cukup untuk mengeluarkan Old Mi. Old Mi tidak mengharapkan dia untuk menolak ini dengan keras kepala bahkan pada saat seperti itu. Ini benar-benar membuangnya. Sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, semua skema dan plot tidak berguna. Ada kebingungan pertukaran, dan pergelangan tangan Zuan menjadi mati rasa. Dia kehilangan cengkramannya pada Poisonous Prick. Old Mi menggunakan kesempatan ini untuk menyegel semua titik akupunturnya. Kemudian, dia membawa belati hitam pekat itu ke matanya. Berat, kamu benar-benar memberiku kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Bahan belati ini luar biasa. Itu bahkan menyaingi pedangmu itu. Mata Zuan melebar ketika dia melihat Mi tua dengan lembut menyapu ujung belati. Dia berdoa dan berdoa. Kenapa kamu tidak mengujinya sendiri? Lebih baik lagi, jilatlah. Apakah kamu berharap belati ini akan menembus kulitku? Mi tua mencibir. Rasa dingin menjalari tubuh Zuan. Namun, dia masih memaksakan tawa dan berkata, Aku tidak sebodoh itu. Kultivasi Anda sangat tinggi. Apa yang bisa dilakukan potongan dangkal seperti itu padamu? Mi tua mendengus. Setan kecil sepertimu penuh dengan trik. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Belati ini berwarna hitam pekat, dan memancarkan rasa dingin yang menusup tulang. Itu mungkin dilapisi racun berat. Meskipun saya tidak berpikir seseorang dengan tingkat kultivasi Anda dapat meracuni saya, saya tidak ingin ada kecelakaan lagi, tidak setelah apa yang baru saja terjadi. Lebih baik aman. Semua harapan Zuan tampaknya telah berubah menjadi debu. Dia tidak berharap kartu truf terakhirnya juga sama sekali tidak berguna. Dia memanggil Mili lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Permainan ini sudah berakhir. Old Mi tertawa sinis. Penglihatan Zuan menjadi hitam, dan dia kehilangan semua persepsi. Sebuah pemikiran terakhir melintas di benaknya. Aku sudah selesai. Aku benar-benar akan dirasuki oleh Kasim tua ini. Dia benar-benar ingin bunuh diri daripada membiarkan Old Mi merasukinya. Sayangnya, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Old Mi mendengus saat melihat Zuan pingsan. Aku hampir selesai dengan trik anak nakal ini. Tapi bocah ini benar-benar memiliki begitu banyak harta pada dirinya. Akan jauh lebih mudah bagiku untuk naik ke puncak begitu aku mengambil alih. Dia akan memiliki kehidupan yang benar-benar baru. Dan satu sebagai pria yang lengkap, pada saat itu. Dia juga tidak perlu khawatir dikejar oleh istana kekaisaran. Dia sangat gembira, hatinya sangat gembira, sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengangkat tangannya yang tersisa, dan bunga matahari yang berkilauan mengembun di ujung jarinya lagi. Dia menempelkan jejak bunga matahari ke dahi Zuan, dan gelombang energi ungu menyebar dari ruang di antara alisnya. Kesadarannya dengan cepat menduduki pihak lain, dan dia menuangkan semua kultifasinya ke Zuan. Satu jam kemudian, tubuh mitua telah mengerut seperti mumi. Itu jatuh lemas ke tanah. Zuan tiba-tiba membuka matanya. Bunga matahari ungu bersinar di kedalaman masing-masing matanya. Hahaha, saya telah berhasil. Saya telah berhasil. Zuan, berdiri. Tawanya yang tak terkendali meledak ke langit. Di hutan yang jauh, burung-burung terkejut yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap, dan banyak binatang buas melarikan diri dengan ketakutan. Penampilan luar biasa dari rindu pertama klancu muncul di benaknya, serta rindu kedua yang lucu dan polos. Lalu ada nyonya cu yang menggerahkan dan dewasa. Semuanya miliknya. Di banjiri lautan kegembiraan, Zuan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dan melihat selangkangannya, di mana tenda yang menonjol telah terbentuk. Matanya menyipit. Tidak, mustahil. Kekuatan yang yang kuat menyebar keluar dari pusarnya dan membakar jiwanya yang rapuh, yang baru saja menguasai tubuh ini. Dia menjerit dan melolong kesakitan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.